Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 92. Tetapi KM arahannya kepada orang itu telah benar-benar MM bakar jantung. Kematian seorang cantriknya dan keganasan orang itu telah menentukan nasibnya sendiri. Demikian ujung tombak itu lewat tanpa menentuh tubuhnya, maka Mah Isap Pukat pun telah merendahkan dirinya. Ujung pedangnya telah menggapai lambung orang yang bergeser MM ngikuti arah ujung tombaknya. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Mah Isap Pukat yang masih muda itu mampu bergerak demikian cepatnya. Karena itu, maka ia tidak dapat berbuat banyak ke etika ujung pedang Mah Isap Pukat menentuhnya. Orang itu masih berusaha untuk meloncat surut. Namun ia ambungnya telah tergores oleh ujung pedang anak muda yang garang itu. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, tetapi georesan pedang itu telah menguat kulitnya dan darah pun mulai mengalir. Orang itu pun menjadi semakin marah. Dengan garangnya ia M. memutar tombaknya. Namun Mah Isap Pukat tidak lagi menunggu orang itu M. ini erang. Dengan cepat Mah Isap Pukat meloncat sambil mengayunkan pedangnya M. mendatar. Orang itu bergeser sambil menyelangkan tangkai teombaknya untuk M. menangkis serangan anak muda itu. Tetapi Mah Isap Pukat pun telah menggeliat. Pedangnya berputar sekali di atas kepalanya. Dengan cepat sekali arah pedang itu pun berubah. Pedang itu tidak lagi bergerak dalam mayunan mendatar, tetapi sebuah serangan Y. angkua telah terjulure mematuh ke arah dada lawannya. Lawannya M. memang tidak sempat berbuat sesuatu. Ujung pedang itu benar-benar telah menggapai dadanya menghunjam sampai ke jantung. Dalam waktu Y. angk pendek, setelah ia menikam seorang cantrik dengan ujung tombaknya, maka ia sendiri telah tertikam oleh ujung pedang. Tubuhnya jatuh terbanting di tanah tanpa mampu mengeluh lagi. Sementara itu pertempuran masih berkobar di mana M. mana. Para cantrik telah bertempur dengan sekuat tenaga serta kemampuan M. mereka. Senjata mereka berputaran dan berbenturan dengan serunya. Bunga api berloncatan di udara menghambur ke segala arah. Matahari M. manjat semakin tinggi, sehingga ketika matahari sampai ke puncak, maka pertempuran pun M. menjadi semakin keras. Tangan-tangan yang telah basah oleh keringat menjadi semakin garang M. ngayun-ayunkan senjata. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah semakin mendesak lawan-lawan mereka. Para cantrik yang ada di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan, semakin lama. Semakin mapan sehingga orang-orang yang M. ini erang pada pokan itu justru semakin terdesak mundur. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak mampu sama sekali M. bantu kawan-kawannya yang datang dari regol induk pada pokan itu. Bahkan mereka yang semula menggapai regol butulan untuk M. buka dari dalam, justru telah terperangkap dalam pertempuran di lambung itu. Sementara itu, pasukan yang berada di tengah-tengah telah mengalami kesulitan pula untuk bergerak. Para cantrik terpilih M. M. impin kawan-kawannya menghadang orang-orang yang menyerang itu dengan beraninya. Beberapa orang cantrik pilihan sempat membuat lawan-lawannya kebingungan. Beberapa orang perampok dan peniamun yang ditakuti di padang perburuan mereka, tidak terlalu banyak dapat berbuat menghadapi cantrik-cantrik tertua. Kelebihan ilmu M. mereka masih dapat diimbangi oleh para cantrik itu. Sementara itu, Mahndra di atas regol pada pokan masih sempat bermain-main dengan busurnya. Ia ternyata telah mengambil tempat yang dianggapnya paling baik untuk M. M. bidik. Setiap kali seorang di antara mereka yang menyerang pada pokan itu telah jatuh oleh anak panah yang menemis dari punggungnya sampai ke jantung. Ternyata beberapa orang di antara para perampok dan peniamun itu berpendapat, bahwa Mahndra dan para cantrik yang berada di panggungan itu harus dihalau turun. Karena itu, maka beberapa orang di antara M. R. K. Y. A. M. R. S. A. M. E. miliki ilmu melampaui kawan-kawannya telah bergeser dari arna pertempuran mendekati tangga panggungan di atas regol induk. Serangan-serangan anak panah dari atas panggungan itu dengan tangkasnya telah ditangkis. Pedang, golok dan senjata-senjata lainnya di tangan para perampok itu berputaran melindungi tubuh mereka. Tetapi satu dari antara orang-orang yang M. 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 pergunakan busur itu ternyata M. 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 miliki K. M. M. Puan yang luar biasa. Justru orang Yeang tertua di antara mereka. Orang Yeang dimaksud adalah Mahndra. Anak panah Yeang meluncur dari busur Mahndra sama sekali tidak dapat ditangkis. Anak panah itu seakah akan mampu menembus putaran senjata lawan betapapun cepatnya. Bahkan jika terjadi benturan, maka senjata lawannya seakan-akan telah tercuntal dan bahkan ada di antara senjata M. M. R. K. Y. M. justru terjatuh. Namun, karena jumlah orang-orang itu cukup banyak, maka M. R. K. sempat berlari-lari naik ke atas tangga panggungan mesipun 1-2 roboh di tanah. Akhirnya Mahndra menyadari bahwa ia tidak dapat M. M. bunuh semua orang Yeang M. M. manjat tangga panggungan di atas rekol itu dengan anak panahnya. Mereka akan mendesak maju dan mereka akan segera menyerangnya. Di saat-saat terakhir, seorang di antara orang-orang Yeang naik ke atas tangga itu M. 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 terpelanting jatuh. Tetapi orang-orang yang ada di belakangnya telah M. mendesak maju demikian, dekatnya, sehingga senjatanya hampir M. menggapai tubuh Mahndra. Mahndra sempat menangkis ujung senjata itu dengan busurnya. Namun untuk M. melawan beberapa ujung senjata ia lebih baik M. M. pergunakan pedangnya. Tetapi Mahndra Yeang sudah semakin tua itu tidak sendiri. Ada beberapa orang cantrik Yeang M. ini ertainya. Karena itu, maka Mahndra pun tidak sendiri melawan orang-orang yang menyerang pada pokan itu. Sejenak kemudian, telah terjadi pertempuran di antara para cantrik Yeang ada di panggungan itu bersama dengan Mahndra, melawan beberapa orang Yeang berusaha menghentikan serangan-serangan mereka dengan busur dan anak panah. Beberapa saat lamanya, orang-orang Yeang menyerang itu mampu bertahan. Namun ternyata bahwa seorang demi seorang di antara mereka telah terluka dan bahkan terlempar jatuh. Mahndra Yeang tua itu sebagaimana dikatakannya, ia masih mampu melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, maka orang-orang yang menyerang Mahndra dan para cantrik di panggungan itu pun telah terdesak turun. Mahndra sendiri dan para cantrik M. emang tidak ingin lebih lama lagi berada di panggungan. Mereka pun telah M. em buru orang-orang yang kemudian harus turun dari panggungan itu. Mereka sadar, jika mereka masih saja menyerang, maka mereka akan habis sampai orang yang terakhir. Tetapi demikian mereka sampai di halaman, Mahndra dan para cantrik telah berloncatan pula, sehingga pertempuran pun telah terjadi lagi dengan sengitnya. Tetapi di halaman, orang-orang yang menyerang pada pokan itu sempat mendapat bantuan dari beberapa orang kawannya. Dengan demikian, maka para peniarang itu tidak lagi sempat maju. Beberapa orang di antara mereka mulai mencari jalan untuk M. mencapai bangunan induk. Mereka agaknya tidak ingin didahului oleh kawan-kawannya Yeang lain yang ternyata berasal dari kelompok yang berbeda. Meskipun M. mereka bersama-sama menyerang pada pokan itu dan berusaha menghancurkannya, namun di antara mereka telah timbul pula semacam pacuhan untuk lebih dahulu M. menguasai bangunan yang menjadi tempat peniimpanan harta benda milik pada pokan itu. Yang mereka duga menjadi tempat peniimpanan itu adalah bangunan induk pada pokan itu. Bangunan Yeang terbesar dan menghadap langsung ke halaman depan Yeang luas serta pintu gerbang induk Yeang telah berhasil mereka pecahkan. Namun agaknya tidak terlalu mudah untuk menembus pertahanan para cantri. Tetapi orang-orang itu masih juga M. M. punya akal Yeang licik. Mereka tidak menghiraukan lagi kawan-kawannya sendiri yang bertempur M. M. pertaruhkan nyawa M. mereka. Beberapa orang di antara mereka benar-benar telah menjadi korban. Dengan saling M. M. berikan isyarat, maka beberapa orang di antara mereka telah berlari keluar dari arena. Menyusup di antara orang-orang yang sedang sibuk bertempur dan dengan melingkari medan Yeang garang, mereka berlari-lari menuju ke bangunan induk pada pokan itu. Beberapa orang justru di antara kawan-kawan mereka sendiri berteriak-teriak mengumpet. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sementara kawan-kawannya yang lain tidak lagi mampu M. melepaskan diri dari tekanan para cantrik yang menyadari bahwa beberapa orang telah berhasil lolos. Tetapi para cantrik itu tidak mengejar mereka. Seakan-akan orang-orang itu mereka biarkan saja menyerang dan menguasai bangunan induk pada pokan, sementara kawan-kawan mereka yang mereka akan kehilangan kesempatan untuk ikut M. meguasai harta benda pada pokan itu mengumpet umpat kasar. Beberapa orang Yeang bertempur di paling depan sempet melihat dengan jelas, kawan-kawannya yang ternyata telah berbuat licik. Sementara itu, orang-orang yang menyerang dari sisi kiri dan kanan pun benar-benar telah tertahan. Mereka tidak dapat menembis pertahanan para cantrik dan bahkan merekalah Yeang telah terdesak mundur. Dalam pada itu, beberapa orang yang kemudian hampir mencapai pendapat bangunan induk itu telah terkejut. Dan dalam bangunan itu berloncatan beberapa orang cantrik untuk meniongsong M. mereka. Dari dalam bangunan induk, M. mereka telah melihat, beberapa orang berlari-lari langsung menuju ke bangunan induk itu sehingga mereka tidak dapat tinggal diam. Beberapa orang cantrik yang bertugas di bangunan induk sekaligus merupakan tenaga cadangan itu pun telah meniongsong para penjahat yang telah dengan licik meninggalkan kawan-kawan M. mereka. Namun ternyata bahwa mereka pun telah disongsong oleh ujung-ujung senjata. Dengan demikian, maka mereka tidak akan dapat menghindarkan diri lagi dari benturan kekerasan. Para cantrik yang berada di bangunan induk itu pun segera menyerang orang-orang yang telah mendekati bangunan induk. Dengan tenaga yang masih ada segera M. mereka berloncatan dengan senjata yang terayun A. Yeun. Tetapi para cantrik itu tidak kehilangan kewaspadaan. Tidak semua orang telah turun meniongsong orang-orang yang datang menyerang. Tetapi beberapa orang di antara M. mereka masih tetap berada di ruang depan bangunan induk itu. Namun jumlah para cantrik yang turun itu ternyata sudah cukup untuk menahan gerak maju beberapa orang yang menyelinap dengan licik untuk menggapai bangunan induk itu. Mahisa Amping yang juga ada di bangunan induk itu hampir saja berlari keluar ikut meniongsong lawan-lawan mereka. Tetapi Mahisa Sembu sempat menangkap tangannya sambil bertanya, kau akan kemana? Bukankah bangunan induk ini yang mendapat serangan bertanya Mahisa Amping. Kau mendengar pesan yang diberikan kepada cantriki yang diserahi dan bertanggung jawab atas bangunan induk ini Mahisa Sembu bertanya pula. Ya, jawab Mahisa Amping. Apa katanya bertanya Mahisa Sembu selanjutnya? Hanya beberapa orang cantrik yang ditunjuk, jawab Mahisa Amping. Nah, kita tidak ditunjuk oleh pimpinan para cantrik itu. Karena itu, kita harus tetap di sini bersama beberapa orang cantrik iainnya yang tidak ditunjuk, berkata Mahisa Sembu. Tetapi di luar ada perang. Apakah kita sampai hati untuk duduk berdiam diri di sini bertanya anak itu. Amping, berkata Mahisa Sembu, kita harus membiasakan diri sejak semula untuk patuh kepada perintah. Oleh kakang Mahisa Murti dan kakang Mahisa Pukat, kita diserahkan kepada pimpinan para cantrik itu di sini. Kita harus patuh. Perintah pimpinan para cantrik itu sama dengan perintah kakang Mahisa Murti dan kakang Mahisa Pukat. Mahisa Amping emeng angguk-angguk kakecil. Tetapi hatinya masih saja tetap bergejolak. Apalagi ketika ia emeng mendengar teriakan-teriakan yang bagaikan mengguncang langit. Rasa-rasanya ia ingin meloncat menghambur turun. Tetapi Mahisa Sembu mengamatinya dengan ketat. Sementara itu, beberapa orang cantrik masih saja berjaga-jaga di dalam ruangan itu. Mereka dapat emeng asuki ruangan ini lewat banyak jalan, berkata Mahisa Sembu. Karena itu, maka kita harus berjaga-jaga di sini. Mahisa Amping emeng angguk-angguk. Ia emeng melihat di antara para cantrik yang masih ada di bangunan induk itu mengawasi butulan pintu samping. Mereka emeng biarkan pintu itu sebagian terbuka untuk dapat melihat langsung, jika ada orang yang mendekati bangunan induk itu dari belakang. Sementara itu, satu-dua orang cantrik dari pintu butulan di belakang dapur dapat melihat halaman di belakang bangunan induk itu. Selain emereka yang ada di bangunan induk, maka para cantrik masih juga ada, meskipun hanya beberapa orang saja, berada di panggungan yang menghadap ke arah belakang. Namun pengawasan mereka tidak hanya keluar dinding padepokan, tetapi ada di antara mereka yang mengamati halaman dan kebun di bagian belakang padepokan itu. Namun nampaknya orang-orang yang menierang padepokan itu tidak emeng punyai orang yang cukup untuk eme memasuki padepokan itu dari empat arah. Sementara emereka hanya eme eme milih tiga arah itu pun jumlah mereka masih belum mengetarkan jantung para cantrik meskipun terhitung jauh lebih banyak dari para cantrik yang ada di padepokan itu. Tetapi setelah kekuatan emereka berbenturan, orang-orang yang menierang padepokan itu benar-benar tidak dapat bergerak maju lebih jauh lebih. Mereka harus bertempur dengan mengerahkan kekuatan dan kemempuan mereka di halaman. Yang menyerang dari samping pun telah tertahan pula. Demikian pula yang menyerang dari arah depan. Mahendra yang telah berada di halaman telah melibatkan diri dalam pertempuran pula. Tetapi Mahendra justru berada di belakang orang-orang yang menyerang padepokan itu, yang gerak majunya tertahan oleh para cantrik. Bersama beberapa orang cantrik, Mahendra telah eme membuat satu medan pertempuran tersendiri. Meskipun yang dilakukan oleh Mahendra itu bukan hasil perlindungannya setelah mengamati medan dengan saksama, bahkan seakan-akan hanya sekedar eme membuat lawannya sedikit kebingungan, namun akibatnya memang sangat parah bagi lawannya. Orang-orang yang menyerang padepokan itu benar-benar eme menjadi bingung. Seakan-akan mereka telah ditikam dari depan dan dari belakang. Rasa-rasanya bagaikan dua ujung tombak telah melekat di dada dan di punggung. Sementara itu pasukan yang datang dari sisi kiri dan kanan masing eme asing sudah tidak berdaya sama sekali. Mereka telah mulai terdesak eme undur menuju ke pintu butulan yang telah berhasil eme mereka buka sehingga pasukan eme mereka sempat masuk dengan cepat dari tiga arah. Tetapi setelah bertempur di halaman padepokan itu, maka segala sesuatunya seakan-akan telah berubah. Orang-orang yang datang menyerbu itu ternyata sama sekali tidak berhasil eme membawa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke Pakuwon Sangling. Sementara itu, orang-orang yang sangat tamak itu pun tidak berhasil mendapatkan kekayaan padepokan itu, yang eme mereka sangka disimpan di bangunan induk, karena tidak seorang pun di antara para perampok dan penjahat itu yang sempat eme eme asuki bangunan induk padepokan bajera setah itu. Beberapa orang pemimpin dari kelompok-kelompok perampok, peniamun dan penjahat-penjahat yang eme rasa sangat ditakuti orang di tempat-tempat lain, eme emang menjadi sangat marah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata bukan hanya di Sangling mereka kehilangan kesempatan untuk eme embalas dendam. Tetapi di padepokan yang mereka anggap terpencil dan lemah itu, eme mereka tidak mampu melepaskan dendam mereka. Apalagi eme eme buat aku Sangling eme menjadi sakit hati karena kehilangan kedua orang adiknya, sehingga meniesali perbuatannya atau bahkan menjadi sakit dan meninggal. Namun para PM impin itu harus melihat kenyataan. Para cantri itu ternyata bukan hanya eme empu menggusur sawah dan ladang mereka atau eme menanam ipat tegalan iye angkering sehingga dapat menghasilkan. Tetapi mereka mampu juga bermain-main dengan senjata tanpa canggung sama sekali. Yang masih saja gelisah adalah Mah Isa Amping. Meskipun masih kanak-kanak, tetapi ia merasa telah berlatih dengan sungguh-sungguh di setiap hari, sehingga ia merasa bahwa ia eme miliki kemampuan yang cukup untuk turun ke medan. Namun Mah Isa Semu tetap pada pendiriannya. Mah Isa Amping tidak boleh turun ke medan. Sebenarnya lah, bahwa Mah Isa Amping eme memang tidak perlu turun ke medan. Dalam waktu yang pendek, orang-orang licik yang ingin menirgap bangunan induk pada pokan bajerasata itu telah terdesak. Tetapi kelicikan eme mereka ternyata tidak tanggung-tanggung. Mereka setelah eme rasa gagal sama sekali uratuk eme emasuki bangunan induk pada pokan bajerasata, maka sekali lagi mereka tidak menghiraukan lagi kawan-kawan eme mereka. Dengan serta merta, maka beberapa orang yang masih hidup. Di antara eme mereka, serta tidak terluka di tubuhnya, telah meloncat berlari meninggalkan para cantri. Tetapi eme mereka tidak berlari kembali ke induk pasukannya, tetapi eme mereka melarikan diri langsung ke pintu gerbang butulan. Para cantrik eme emang mengejar eme mereka. Tetapi mereka sempat untuk lobos lewat pintu gerbang butulan. Para cantrik, yang eme ngejar eme mereka, harus berpikir ulang untuk mengejar terus. Orang-orang itu segera meloncat ke pematang sawah, dan berlari memcar di atas pematang yang eme em bagi bulah ye yang luas itu menjadi kotak-kotak kecil. Dalam pada itu, melihat beberapa orang kawannya berlari-lari, maka jantung eme mereka pun menjadi berdebaran. Semula mereka menjadi gelisah, bahwa mereka tidak akan em mendapat bagian jika bangunan induk di padepokan itu berhasil dicapai oleh beberapa orang di antara mereka. Orang-orang itu tentu akan dengan cepat merampok harta benda ye yang ada di bangunan induk itu. Namun ternyata mereka tidak dapat menentuh lantai bangunan induk itu. Beberapa korban jatuh dan orang-orang tamak itu pun yang tersisa telah berlari tunggang-langgang. Untuk beberapa saat pertempuran masih berlangsung. Namur kemudian ketidakimbangan pun menjadi semakin jelas. Para cantrik telah mendesak dengan seluruh kemampuan yang ada sehingga orang-orang yang datang menyerang itu semakin lama menjadi semakin em menjauhi bangunan-bangunan yang ada di barak itu. Bangunan-bangunan ye yang tentu tidak akan tertepas dari pengawasan para cantrik. Seandainya kami sempat mendekati tempat peniimpanan harta benda, maka tempat itu pun tentu dijaga kuat-kuat, sehingga kami tidak akan dapat menembusnya, berkata beberapa orang yang semula juga berpendapat untuk sampai ke bangunan induk. Tetapi mereka benar-benar tidak em em punya kemampuan untuk melakukannya. Beberapa orang pemimpin kelompok memang telah menyesal bahwa mereka telah melibatkan diri ke dalam pasukan itu, sehingga dengan demikian mereka telah banyak sekali kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan harga diri dan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Tetapi hal itu sudah terlanjur terjadi. Mereka tidak akan dapat em mengulang lagi. Yang harus mereka pikirkan, apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan terjepit itu. Beberapa orang yang telah melarikan diri itu agaknya dapat menjadi pancingan sikap kawan-kawannya. Karena itu ketika orang-orang yang menyerang pada pokan itu benar-benar telah kehilangan kesempatan, maka beberapa orang pemimpin telah em memilih kesempatan sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka. Dengan demikian, maka beberapa orang telah berlari-lari menuju ke regol. Ya regol samping bahkan kemudian regol induk, tentu menjadi berjejal kembali. Mereka bukan orang-orang yang emeni erang pada pokan itu dan berusaha eme mecah pintu. Namun mereka tidak berhasil melakukannya. Para cantrik tidak eme membiarkan orang-orang itu lari begitu saja. Karena itu, emak beberapa orang di antara mereka telah meninggalkan pertempuran dan berlari-lari eme menuju ke pintu gerbang untuk mencegah para perampok itu begitu saja meninggalkan pada pokan. Tetapi ternyata bahwa tidak mudah untuk mencegah usaha untuk melarikan diri, sebagaimana tidak mudah bagi para perampok untuk meninggalkan halaman. Tetapi karena para perampok itu tidak mendengarkan peringatan dari para cantrik, emak para cantrik yang tidak dapat mencegah para penjahat itu melarikan diri, telah berlari-lari ke panggungan. Jangan lari, teriak para cantrik sambil mengacukan busur dan anak panah. Tetapi orang-orang yang melarikan diri itu tidak eme pedulikan lagi. Dalam kebimbangan dan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan maka para cantrik yang berada di atas panggungan itu pun telah menyerang lagi lawan-lawan mereka dari atas panggungan. Arus para penjahat yang eme larikan diri itu eme memang sulit untuk dibendung. Satu dua orang di antara mereka telah jatuh dengan luka di punggung. Namun anak panah yang eme menancap di punggung itu akan dapat menembis sampai ke jantung pula. Demikianlah, maka akhirnya pertempuran itu pun meredah. Beberapa orang penjahat telah tertangkap hidup-hidup. Sementara yang lain telah terbunuh di peperangan atau terluka parah sehingga tidak eme punya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Para cantrik eme memang tidak mengejar lawan-lawan mereka yang melarikan diri tercerai-cerai. Meskipun ada usaha untuk menangkap mereka sebanyak-banyaknya, namun sudah tentu dalam keterbatasannya. Demikianlah, maka para cantrik itu justru eme menjadi sibuk untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang terluka. Ternyata jumlah korban di antara para cantik terasa cukup banyak pula. Bahkan juga anak-anak muda yang dikirim oleh padukuhan masing-masing untuk menambah ilmu di padepokan itu tanpa menyatakan eme menjadi cantrik. Namun kedudukan merasa tidak berbeda dari para cantrik. Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di bangunan induk pula. Dengan tegas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eme menjatuhkan perintah-perintah untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka, terutama yang terluka di pendapa bangunan induk. Sementara itu, orang-orang yang telah menyerbu padepokan itu yang terluka dikumpulkan di seram di gandok sebelah kiri. Untuk eme-em percepat pekerjaan itu, maka orang-orang yang menyerah dan tertangkap telah dipekerjakan pula di bawah pengawasan yang ketat. Kami terpaksa mengikat kaki-kaki kalian, berkata para cantrik yang eme ngikat kaki para tawanan dengan tambang-tambang sabut kalapa. Meskipun ikatan itu tidak terlalu pendek, namun dengan demikian, mereka tidak leluasa lagi bergerak dan berlari. Bahkan para cantrik pun telah eme-em pekerjakan mereka pula untuk eme-em bawa dan mengubur kawan-kawan mereka sendiri. Beriringan tubuh-tubuh yang telah eme-em beku itu dibawa ke sebuah kuburan agak jauh daripada pokan. Kuburan yang berada di lareng bukit kecil dan terpisah. Para cantrik yang eme miliki pengetahuan pengobatan pun telah sibuk pula eme ngobati kawan-kawan mereka yang terluka. Juga eme ngobati lawan-lawan eme mereka yang terluka. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum tahu, apa yang akan dilakukan oleh padepokan itu terhadap para tawanan. Apakah mereka akan tetap ditawan, dihukum berat atau dilepaskan saja dengan sebelumnya diberikan pengarahan yang mapan kepada eme mereka. Ketika hal itu mereka tanyakan kepada Mahendra, maka Mahendra pun berkata, Kita pikirkan nanti. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi perselisehan antara padepokan, maka aku tidak berbuat banyak ketika mereka melarikan diri. Tetapi karena kali ini yang menyerang adalah orang-orang yang menilik wujudnya, adalah orang-orang yang kasar, Bahkan satu dua di antara mereka telah eme berikan pengakuan bahwa mereka adalah perampok-perampok, perlu ada pertimbangan lain. Jika mereka dibiarkan saja, apakah itu bukan berarti bahwa eme mereka mendapat kesempatan lagi untuk melakukan kejahatan bahkan eme eme balas dendam kepada orang-orang yang tidak bersalah sama sekali? Bagaimana jika kita eme eme berikan laporan kepada aku Usangling? Menurut pendapatku, sesuai dengan yang eme mereka. Katakan saat mereka mulai menyerang, maka apa yang eme mereka lakukan itu ada hubungannya dengan dendam mereka kepada kakang Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Murti. Ya, sahut Mahisa Pukat, kita tidak perlu eme em bawa mereka ke Sangling. Kita dapat mengirimkan utusan ke Sangling dan mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku sependapat. Kita dapat eme ngirimkan empet cantrik berkuda untuk pergi ke Sangling besok pagi. Tetapi empat orang cantrik itu tidak akan berangkat pada hari itu. Langit sudah mulai eme menjadi suam karena matahari sudah bertengger di punggung bukit. Sesaat lagi, maka senja pun akan segera turun. Para cantrik dari Padepokan Bajerasata itu telah menyelesaikan tugas mereka dengan menyelenggarakan tubuh saudara-saudara em mereka, demikian pula mayat orang-orang yang emeni erbu Padepokan itu pun telah selesai dikuburkan. Namun masih juga ada satu-dua orang yang terluka berat, akhirnya tidak RR impu untuk bertahan hidup. Malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menunjuk empat orang cantrik yang akan pergi berkuda menghadap Aku Sangling. Cantrik itu akan eme memberikan laporan tentang apa yang telah terjadi di Padepokan Bajerasata. Mungkin Aku Sangling akan dapat eme memberitahukan apa yang pernah terjadi di Sangling. Satu dua orang eme memberikan pengakuan bahwa yang terjadi di Padepokan Bajerasata adalah dendam yang tidak dapat mereka salurkan atas Paku On Sangling. Karena itu, mereka ingin eme menangkap dan eme bunuh Mahisa Murti dan Mahisa Puka, kemudian eme buang mayat mereka di daerah Sangling. Dengan demikian, Aku Sangling akan terkejut dan hatinya menjadi sangat pedih. Sementara para penjahat itu akan eme beritahukan bahwa yang eme bunuh Mahisa Murti dan Mahisa Puka adalah beberapa kelompok penjahat. Yang pernah dihancurkan oleh prajurit Paku On Sangling atas perintah Seng Aku, berkata Mahendra kepada keempat orang utusan itu. Tetapi mereka telah gagal. Keempat orang yang akan pergi ke Sangling itu mengangguk. Mereka eme ngerti apa yang harusnya mereka katakan selengkapnya. Cantrik itu harus menyampaikan kabar keselamatan kepada Aku Sangling, kemudian mohon pertimbangan apa yang sebaiknya dilakukan. Malam itu, keempat orang itu pun telah menyiapkan segala galanya. Mereka pun telah eme merlukan beristirahat sepenuhnya, agar di keesokan harinya mereka dapat berangkat sebelum fajar. Sementara itu, para tawanan pun telah ditempatkan di satu tempat yang mudah untuk diawasi. Pintu-pintu cukup kuat untuk menahan emereka. Dinding, atap dan segala sisi padepokan itu diawasi dengan saksama. Meskipun tawanan itu tidak banyak, namun cukup untuk disadap keterangannya tentang niat mereka eme ni erang padepokan serta hubungan emereka dengan Paku On Sangling yang masih harus dicari kebenarannya. Mahendra eme memang berharap Mahisa Bungalan akan bersedia datang. Tetapi ia tidak berpesan akan hal itu kepada para cantrik. Terserah kepada Mahisa Bungalan sendiri, karena Mahendra juga menyadari, betapa sibuknya Aku Sangling dengan tugas-tugasnya. Pagi-pagi benar, keempat cantrik yeang eme mendapat perintah untuk pergi ke Sangling itu pun telah bersiap. Mahendra masih berpesan sekali lagi, apa yang harus mereka katakan kepada Aku Sangling. Menjelang matahari terbit, maka keempat orang itu pun telah meluncur di atas punggung kuda mereka menuju ke Sangling. Satu perjalanan yang cukup panjang. Sementara itu, di hari itu, masih juga ada seorang cantrik yang tidak dapat bertahan lagi. Namun cantrik itu masih. Sempat eme memberikan beberapa pesan yeang dimintanya disampaikan kepada keluarganya. Kematian ku tidak perlu ditangisi, berkata cantrik itu, aku telah berbuat sebaik-baiknya bagi pada pokan ini. Aku pun mereka bahwa hidupku telah berarti. Mahisa Murti dan Merri Sekpukat hanya dapat menundukkan kepalanya. Cantrik itu masih sangat muda. Tetapi ia harus meninggalkan semuanya yeang dikasihinya. Namun ia eme rasa cukup bahagia karena ia menganggap bahwa hidupnya telah berarti. Kematiannya bukannya kematian yang sia-sia. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang dijunjungnya di atas dasar kiakinannya. Dalam pada itu, pada pokan bajera seta eme memang benar-benar berduka cita atas gugurnya beberapa orang cantrik. Sementara yang lain masih juga berbaring karena luka-lukanya. Di hari berikutnya, maka pada pokan bajera seta telah berbenah diri. Pintu-pintu yang rusak telah diperbaiki, terutama pintu gerbang inruk. Para cantrik telah bekerja keras untuk eme-em buat pintu dan eme-em asangnya sekaligus. Sementara itu, Malisa Amping setiap kali telah menyatakan kekecewaannya bahwa tidak eme ngalami pertempuran. Sebenarnya anak itu telah merasa bersiap untuk turun ke medan. Tetapi Mahisa Sembu selalu eme mencegahnya. Kakangmu Mahisa Sembu benar, berkata Mahisa Murti, kau masih terlalu kecil. Kau tahu, bahwa di antara para cantrik yang benar-benar terbunuh. Kau tidak dapat menganggap pertempuran seperti itu sebagai satu latihan. Pertempuran itu adalah pertempuran yang keras, ganas dan kasar. Jika kau kelak menjadi lebih besar, maka kau akan dapat emulai mengenal pertempuran yang sebenarnya. Itu pun sedikit demi sedikit. Tetapi bukankah aku sudah selalu berlatih, bertanya Mahisa Amping. Betapapun banyaknya kau eme menghirupi ilmu, tetapi tenaga dasarmu masih belum eme mendukung. Juga wadakmu. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menyadari, bahwa ia eme asih terlalu kecil. Mahisa Amping ia sempat eme eme perbandingkan tubuhnya dengan tubuh orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Ia masih jauh lebih pendek. Tangannya jauh lebih kecil. Jari-jarinya pun masih terlalu pendek. Sementara itu, karena tenaga dasarnya masih terlalu lemah, betapapun ia mampu eme eme bangunkan tenaga cadangan di dalam dirinya, tetapi batas kemampuan tenaga dasarnya masih belum dapat eme eme berikan tenaga yang besar yang akan dapat dipergunakan untuk turun benar-benar ke dalam pertempuran Ie Ang Sengit. Sebenarnya lah, karena para penjahat Ie Ang menirbu kepada pokan itu bukan orang-orang Ie Ang beri lembu sangat tinggi, agaknya Mahisa Amping akan mampu melindungi dirinya sendiri jika ia terjun ke medan. Tetapi bagaimanapun juga, kemungkinan buruk itu akan lebih banyak dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka rasa-rasanya Mahisa Amping itu tidak sabar lagi untuk menjadi besar. Seandainya mungkin, maka ia ingin eme eme percepat pertumbuhan wadagnya, sehingga ia akan segera mampu ikut serta berbuat sesuatu bagi padepokan itu. Tetapi tidak seorang pun Ie Ang mampu eme eme percepat pertumbuhan dirinya secara wadag. Namun dalam pada itu, peristiwa itu telah mendorong Mahisa Amping untuk lebih giat berlatih, agar pada suatu saat ia tidak mengecewakan orang-orang yang telah M.M.B. bantu mengembangkan ilmunya. Dalam pada itu, M.A.K. pada pokan bajera setah itu pun telah menjadi tenang kembali. Gejolak Ie Ang pernah terjadi, lembat laun bagaikan hilang di hembis angin. Orang-orang tua dari para cantrik Ie Ang terpaksa menjadi korban telah datang. Dengan hati yang pedih, namun mereka sadari bahwa maut itu akan datang. M.A.K. menjemput anaknya di M.A.K. pun anaknya itu berada. Demikian pula orang tua anak-anak muda yang ikut meningkatkan ilmu mereka di berbagai bidang dari padukuhan di sekitarnya yang kehilangan anak-anak M.A.K. Semuanya yang harus terjadi M.A.K. emang harus terjadi. Latihan-latihan pun telah dimulai K.M. Bali. Sementara sawah dan kebon serta pategalan tetap mendapat perhatian sepenuhnya. Para cantrik dan anak-anak muda dari padukuhan di sebelah meniebelah itu mulai bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seisi padepokan itu. Di sudut belakang padepokan itu, tiga tungku perapian pande besi pun telah menyala kembali. Namun dalam pada itu, seisi padepokan itu telah menunggu utusan Ie Ang mereka kirimkan ke sangling. Mereka ingin mendengar tanggapan dari M.A.K. tentang orang-orang yang telah mereka tangkap dan mereka simpan di padepokan itu. Namun baru pada hari kelima, sebuah iring-iringan berpacu mendekati padepokan bajerasetah. Ternyata bahwa laporan itu telah menarik perhatian M.A.K. sebagai akwudi sangling. Tetapi ia masih harus menirahkan pimpinan pakwonya kepada beberapa orang kepercayaannya. Baru kemudian akwudi sangling itu dapat meninggalkan istananya. Kedatangan akwudi sangling di padepokan bajerasetah dengan sekelompok pengawal itu telah disambut dengan gembira oleh Mahendra, kedua adiknya dan bahkan para cantrik. Ada di antara para cantrik yang pernah mengenai Mahisa Bungalan, tetapi ada pula para cantrik yang belum pernah melihatnya sama sekali. Sejenak kemudian, maka akwudi sangling itu pun telah diterima oleh para pemimpin padepokan itu di pendapat bangunan induk. Yang pertama-tama ditanyakan oleh akwudi. Sangling adalah pengembaraan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Jadi kalian belum lama kembali ke padepokan ini bertanya Mahisa Bungalan. Ya kakang, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Jadi kalian biarkan ayah kita bekerja keras untuk em-em impin padepokan ini, dan bahkan harus em-em pertahankan padepokan ini dari serangan-serangan yang menaruh dengki, bertanya Mahisa Bungalan pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak em menjawab. Tetapi kepala mereka tertunduk dalam-dalam. Namun, dari para cantrik yang datang ke sangling Mahisa Bungalan pun telah em mendengar pula, bahwa kedua anak muda itu ilmunya menjadi semakin tinggi. Mereka datang bersama dengan tiga orang yang semula tidak dikenal sama sekali. Seorang di antaranya adalah kanak-kanak. Tetapi ternyata Mahisa Bungalan tidak bertanya lebih lanjut tentang perjalanan kedua adiknya. Yang ditanyakan kemudian adalah keterangan yang lebih jelas tentang orang-orang yang telah menyerang padepokan itu dan telah menyebut ni ebut namanya pula. Mahendra lah yang em-em berikan keterangan tentang mereka. Namun kemudian katanya, nanti, sebaiknya kau dapat berbicara dengan mereka yang tertangkap. Sebagian dari mereka terluka parah. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah ayah. Aku tidak tergesa-gesa. Aku em-em punyai waktu yang cukup. Tetapi aku akan em-em pergunakannya sepekan saja di sini. Rasa-rasanya sudah terlalu lama bagiku. Mahendra menyadari, bahwa Mahisa Bungalan dapat saja mengatur berapa hari ia akan pergi. Tetapi Mahendra pun mengerti, bahwa tanggung jawabnya sebagai akulah yang mendorongnya cepat kembali. Karena itu, maka katanya, jika yang sepekan itu sudah kau anggap cukup, maka terserah sajalah kepadamu. Sebagai mana dikatakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka Mahisa Bungalan telah menyiapkan rencana yang disusunnya sesuai dengan rencananya untuk tinggal di padepokan itu sepekan saja, karena yang sepekan itu rasa-rasanya em-emang sudah terlalu lama. Dalam rencananya yang sepekan, Mahisa Bungalan em-emang ingin em-em pergunakan sedikit waktunya untuk melihat tingkat kemampuan kedua adiknya. Tetapi di hari-hari pertama, Mahisa Bungalan telah sibuk dengan orang-orang yang tertawan. Mahisa Bungalan berbicara dengan mereka berganti-ganti. Seorang demi seorang. Sekali-kali suaranya lembut kebapaan. Namun kesempatan lain Mahisa Bungalan telah em-em bentak dan em-em ngancam. Tetapi pada hari Yeang ketiga, semuanya sudah jelas. Mahisa Bungalan telah mampu mengingat kembali apa Yeang telah terjadi sehingga orang-orang itu berusaha untuk melepaskan dendamnya atas perguruan bajeraseta itu. Mereka adalah orang-orang Yeang terusir dari sangling. Berkata Mahisa Bungalan, mereka masih beruntung bahwa lehernya tidak dipenggal di sini. Mereka di sangling telah em-em buat banyak keresahan. Bahkan mereka benar-benar telah melakukan pembunuhan. Sementara itu, jika berhasil, mereka pun akan em-em bunuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di sini. Untunglah bahwa hal itu tidak terjadi sehingga rencana mereka untuk em-em buat aku em menjadi sakit hati telah gagal. Bahkan kalian Yeang di sini berhasil em menangkap meskipun hanya beberapa orang. Di antara em mereka adalah orang-orang yang terluka. Mereka adalah perampok-perampok yang tidak em-em miliki bekal yang cukup untuk pekerjaan mereka, jawab Mahisa Murti. Itu adalah em mereka yang nampak mereka yang telah datang kepada pokan ini. Tetapi aku ye ekin bahwa di atas mereka ada orang-orang yang em memang berilem u tinggi. Mereka lah yang tentu em mengendalikan orang-orang yang datang menyerbu itu dengan maksud yang kurang kami ketahui, selain balas dendam. Berhati-hatilah untuk seterusnya, berkata Mahisa Bungalan. Apalagi nampaknya mereka tidak terdiri dari orang-orang yang lemah hati. Mereka tentu akan em mengadukan keadaan Yeang Mereka alami di sini kepada orang yang sangat berpengaruh atas mereka. Apalagi yang datang bukan hanya dari satu kelompok, tetapi beberapa kelompok. Jika ada di antara mereka yang berguru kepada orang-orang berilmu tinggi, maka mereka tentu akan berusaha em memangcing agar guru-guru em mereka mau melibatkan diri ke dalam perselisihan ini. Tetapi apakah mereka sangat berbahaya bertanya Mahisa Murti? Mereka tentu lebih berbahaya dari orang-orang ini, jawab Mahisa Bungalan. Namun katanya kemudian, tetapi peristiwa ini juga em em peringatkan aku untuk em meningkatkan kesiagaan. Jika mereka benar-benar menjadi gila, maka mungkin mereka akan langsung emeni erang sangling. Setidak-tidaknya mereka akan dapat em em buat kekacauan di sangling. Kekalahan mereka di padepokan ini, tentu menumbuh dendam dan kebencian kepada kita semuanya. Bagi orang-orang yang utuh kesadarannya tentu akan melihat apa yang telah terjadi atas diri mereka dan kawan-kawan em mereka. Tetapi bagi orang yang tidak berkesempatan menilai dirinya sendiri, tentu akan berpikiran lain. Mereka tentu hanya dibayangi oleh dendam dan kebencian semata-mata, sehingga dengan demikian maka langkah-langkah yang mereka ambil pun sama buramnya dengan jiwa mereka sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Bungalem ngangguk-ngguk. Mereka pun em emang sudah berpikir, orang-orang yang mereka kalahkan itu em em punya dua pilihan. Jera atau bahkan malahan semakin mendendam sehingga em mendorong mereka mengambil langkah-langkah baru yang tentu akan menjadi lebih keras dan barangkali lebih kasar dari yang pernah mereka lakukan. Namun baik Mahisa Bungalan, maupun adiknya berkesimpulan bahwa mereka harus menjadi semakin berhati-hati dan em em pertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara itu, selagi Mahisa Bungalan M. Asih ada waktu, maka bersama-sama dengan ayahnya, mereka ingin melihat perkembangan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ilmu kami Mahisa Murti em emang merasa heran. Mereka merasa dirinya seperti kanak-kanak yang sedang berusaha untuk em em nyadap ilmu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Amping, sehingga kakaknya ingin melihat tingkat kemempuan ilmunya itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah sanggup mendirikan satu perguruan yang diberinya nama Bajerasata itu tidak dapat em em ngolak ketika kakaknya em em persilahkan mereka untuk pergi ke sanggar. Dengan kelengkapan yang dimilikinya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em em persiapkan diri sebaik-baiknya. Keduanya telah em em bewa sepasang pedang. Yang satu ada pada Mahisa Murti sedang yang lain ada pada Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan terkejut, melihat sepasang pedang itu. Selama ini ia berada di padepokan itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak pernah em em bawanya keluar dari bilik mereka, apalagi dengan sengaja menunjukkan kepada Mahisa Bungalan. Dari mana kau dapatkan senjata kalian itu bertanya Mahisa Bungalan. Dengan singkat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menceritakan asal-usul pedang itu. Juga beberapa kali mereka harus bertempur em em pertahankannya. Beberapa orang yang berilmu telah em em inginkan sepasang pedang yang disebut oleh pembuatnya sebagai sepasang keris itu. Apakah aku boleh melihat daun pedangmu bertanya Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak berkeberatan. Keduanya telah em mencabut senjata em mereka dari sarungnya. Luar biasa, desisma Isa Bungalan, sepasang senjata itu em em emang luar biasa. Tentu banyak orang yang telah menginginkannya. Syukurlah jika kalian berdua sempet em em pertahankannya. Beberapa kali kami mengalami kesulitan. Tetapi yang Maha Agung ternyata masih melindungi kami berdua, desisma Isa Murti. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk kecil. Katanya, jika demikian, aku telah dapat em menduga tingkat KMM puan kalian. Rasa-rasanya aku tidak perlu em melihatnya lagi, karena yang dapat kau tunjukkan di dalam sanggar tentu hanya sebagian kecil dari kemampuan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Bungalan ternyata masih bertanya kepada ayahnya, tetapi mungkin ayah berpenderian lain. Mahendra M. Enggeleng. Katanya, tidak. Aku juga sudah yakin akan tingkat kemampuannya. Ia telah ditempa oleh pengembaraannya yang panjang. Selain beberapa orang sempat mendapat pertolongannya, karena kedua adikmu itu telah menjalani laku tapang rame, maka pengalaman yang dipetik Nia cukup berharga bagi bekal hidupnya kemudian. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan telah M. Eng betalkan keinginannya untuk melihat kemampuan kedua adiknya di dalam sanggar. Kedua pusaka yang mampu dipertahankannya itu telah M. Eng berikan gambaran kepadanya, bahwa kedua adiknya M. Eng telah mencapai satu tataran ilmu yang tinggi. Keduanya M. Eng pantas untuk M. Eng impin. Sebuah padepokan sekaligus sebuah perguruan I. Eng diberinya nama Bajerasetah. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Bungalan masih merasa cemas jika pada suatu saat ayahnya menjadi semakin tua dan tidak mampu lagi M. Eng bantu kedua adiknya M. Eng impin padepokan I. Eng telah mereka dirikan itu. Selama itu, ayahnya masih dapat berbuat banyak bagi kepentingan padepokan dan perguruan Bajerasetah. Namun ayahnya tentu tidak akan dapat seterusnya M. Eng bayangi kepemimpinan kedua adiknya, sehingga kedua adiknya itu pada suatu saat harus dapat berdiri sendiri tanpa ayahnya. Namun ternyata bahwa kedua adiknya telah M. Eng miliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi, sehingga ia tidak lagi perlu merasa cemas akan masa depan padepokan itu. Sebenarnya lah sebuah perguruan dengan padepokan bagi Mahisa Bungalan bukanlah barang mainan. Kedua adiknya harus bertanggung jawab atas padepokan yang telah didirikannya. Apalagi Mahisa Bungalan melihat bahwa di padepokan itu terdapat cantrik yang cukup banyak. Juga anak-anak muda yang tidak dengan sepenuhnya menjadi penghuni padepokan itu. Mereka semata metu berniat untuk menyadap berbagai macam ilmu yang akan dapat mereka pergunakan untuk M. Eng buat padukuhan mereka masing-masing menjadi lebih baik. Hari itu Mahisa Bungalan sempat beristirahat sepenuhnya. Yang dilakukannya sekedar melihat Mahisa Amting dan Mahisa Sembu berlatih di bawah bimbingan Mahendra sendiri. Ternyata Mahisa Bungalan menjadi kagumem melihat anak itu menguasai unsur-unsur gerak yang sudah menjadi semakin rumit bahkan tenaga anak itu sudah jauh lebih besar dari tenaga anak-anak sebayanya. Bahkan Mahisa Amting telah dapat melakukan tata gerak yang sulit dimengerti dibandingkan dengan tingkat umurnya. Dengan berbisik Mahisa Bungalan telah bertanya kepada ayahnya, apakah ayah sudah menilik akibat dari latihan-latihan I. Eng terlalu berat itu. Aku selalu mengikuti perkembangan pribadi Nia, tubuh dan peredaran darahnya. Aku juga selalu menilik bagian dalam tubuhnya yang masih kecil itu. Tetapi menurut penilaian ku, tidak ada akibat yang buruk yang terjadi atas anak itu selama ia mengikuti latihan-latihan yang berat. Demikian pula Mahisa Sembu. Keduanya akan disiapkan menjadi orang-orang yang M. Eng miliki kelebihan di padepokan ini beberapa tahun lagi, sehingga padepokan ini tidak sekedar tergantung kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jawab Mahendra. Mahisa Bungalan mengangguk-angguka. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tentu juga berlaku bagi Pak Kwon Sang Ling. Ia harus dapat M. Eng bentuk kekuatan yang dipersiapkan bagi masa depan Pak Kwonnya. Tetapi bagi Mahisa Bungalan, masa depan Sang Ling akan berada di tangan keturunannya. Sekali ia berhasil M. M. Asuki 1 meter rantai yang pernah terputus, maka ia akan menjadi ujung dari serangkaian meter rantai bagi masa mendatang. Aku harus mempersiapkan K.E. turunanku untuk menerima warisan, bukan saja kedudukan, tetapi juga tanggung jawab. Keseimbangan antara hak dan kewajibannya, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang belum dapat berbicara tentang keturunan karena M. mereka masih belum beristeri. Tiba-tiba saja Mahisa Bungalan ingin berbicara dengan ayahnya tentang hari depan kedua adiknya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada suatu saat tentu akan melangsungkan pernikahannya. Tetapi Mahisa Bungalan masih menunda pertanyaannya. Ia masih melihat bagaimana Mahisa Amping berlatih. Ketika anak itu sampai pada puncak kemampuannya, maka Mahisa Bungalan benar-benar menjadi haran. Anak itu mampu menunjukkan dasar ilmu yang kokoh dari ilmu yang dikembangkan oleh perguruan Bajra Setah. Aku M. emang kenal sebagian dari unsur gerak dari ilmu yang mendasari ilmu anak itu. Tetapi dasar-dasar ilmu itu sudah berkembang dan nampak beberapa unsur yang sama sekali baru dan asing bagiku, berkata Mahisa Bungalan kepada ayahnya. Kedua adikmu telah menyusun satu rangkaian ilmu dari yang paling dasar, sampai pada tataran pertama yang M. emang berikan warna tersendiri. Tetapi seperti kau katakan, kau tentu mengenal beberapa unsur gerak daripadanya, karena ilmu itu M. emang bersumber utama dari ilmu yang dikuasai oleh kedua adikmu saat ia mulai belajar olahkanuragan, jawab ayahnya. Tetapi apakah dengan demikian kemampuan susunan gerak dasar yang baru itu sudah cukup teruji bertanya Mahisa Bungalan pula? Sudah, jawab Mahondra, dalam pengembaraan, kedua adikmu sempat mengenyam satu susunan ilmu sebagaimana kau lihat pada anak itu. Memang segala sesuatunya masih dalam tingkat mula. Tetapi kedua adikmu dan aku telah mengadakan beberapa penilikan khusus LLMU itu sesuai bagi anak itu. Bahkan bagi dua orang yang datang bersama kedua adikmu itu. Di padepokan ini, segala sesuatunya baru sempat dipelajari disanggar dengan M. emperhatikan segala macam akibatnya. Mahisa Bungalan M. emang angguk-angguk. Katanya, syukurlah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sekedar melakukan sesuatu ya menurut pikirannya baru tanpa menilai pikiran barunya itu. Akulah yang lebih banyak em menangani anak itu, berkata Mahondra, tetapi em menurut pendapatku, apa yang dipelajari anak itu tidak akan menimbulkan akibat buruk atasnya. Anak itu bukan sekedar hadir di sini sebagai bahan percobaan. Tetapi apa yang baru itu benar-benar sudah diperhitungkan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguka. Namun dari kemampuan anak itu terbersih satu yang cerah bagi susunan ilmu perguruan bajera seta itu. Dalam pada itu, Mahisa Semu juga M. empu-em menunjukkan kelebihannya. Dengan landasan ilmu yang disadapni adari Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang seakan-akan sedang menyusun satu pola susunan dan tataran ilmu bagi perguruan bajera seta. Aku mengucapkan selamat ayah, berkata aku Usangling. Mahendra tersenyum. Katanya, jika kelak terbukti, bahwa kedua anak itu benar-benar M. eme miliki K. emmpuan lebih dari iang lain dengan landasan ilmu perguruan bajera seta, maka kau dapat M. eme manfaatkannya bagi Pak Won Sangling. Ya ayah, jawab Mahisa Bungalan, seorang yeang M. eme miliki sumber ilmu bukan saja dari Mahendra, tetapi juga dari Mahisa Agni bahkan sampai ke inti ilmu Ugundala Sasra. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian percaya, bahwa hari-hari yeang semakin buram bagi Mahendra yang tua itu, tidak akan berpengaruh atas perguruan bajera seta. Kedua adiknya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, benar-benar telah M. eme miliki bekal yeang cukup untuk berdiri sendiri. Apalagi di hari-hari tuanya, Mahendra masih sempat bersama SMA dengan kedua adiknya itu menyusun satu pola bagi-bagi perguruan yeang didirikan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sekedar menuruti kemauannya saja dengan mendirikan perguruan ini, berkata Mahisa Bungalan di hatinya, Ia benar-benar telah M. eme persiapkan segala sesuatunya sehingga perguruan ini benar-benar dapat disebut sebagai satu perguruan. Pada hari berikutnya, maka Mahisa Bungalan telah menentukan untuk M. eme bahwa beberapa orang tawanan terpenting di antara orang-orang yeang mendendamnya itu. Yang lain, Mahisa Bungalan menganjurkan agar dilepaskan saja meskipun dengan ancaman-ancaman yeang keras jika. Mereka masih juga melakukan lagi kejahatan, meskipun kemungkinan untuk itu tipis sekali. Tetapi orang-orang yang berbahaya di antara mereka akan aku bawa ke sangling. Terpaksa dengan tangan terikat. Aku tidak mau kehilangan mereka di perjalanan karena dengan demikian akibatnya akan menjadi buruk sekali. Ketika segala sesuatunya telah disiapkan, maka Mahisa Bungalan pun telah siap pula untuk meninggalkan pada pokan itu. Esok pagi-pagi sebelum matahari terbit, ia akan berangkat bersama para pengawalnya kembali ke sangling. Sembil M. em bawa beberapa orang perampok yeang tertawan. Malam ini, Mahisa Bungalan masih berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan ayah dan adik-adiknya. Tetapi sebelum malam larut, Mahendra telah berkata, beristirahatlah. Besok kau akan menempuh perjalanan. Mahisa Bungalan emang eme masuki bilik Nia dan berbaring di pembaringan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru melangkah mengelilingi pada pokannya. Di depan bilik Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping, keduanya berhenti dan perlahan-lahan mengetuk pintu bilik itu. Ternyata yang ada di dalam bilik itu masih belum tidur. Karena itu, M. a. k. sejenak kemudian telah terdengar langkah kaki menuju ke pintu. Marilah, Wantilan lah yang telah M. embe buka pintunya, masuklah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah duduk di dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu. Memang tidak ada persoalan khusus yang akan mereka bicarakan. Tiba-tiba saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbincang-bincang tentang apa saja dengan Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa Bungalan telah keluar dari biliknya lah M. emang eme nunggu satu kesempatan untuk berbicara dengan Mahendera tanpa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kenapa kau belum juga beristirahat bertanya ayahnya? Aku ingin berbicara dengan ayah tentang Mahisa Murti. Dan Mahisa Pukat, jawab Mahisa Bungalan. Apa yang penting kau bicarakan bertanya ayahnya? Ayah, desis Mahisa Bungalan, kedua adikku telah dewasa. Bahkan lewat dewasa. Apakah menurut pertimbangan ayah, keduanya tidak sepantasnya segera menikah? Ah, desah ayahnya, itu lagi kah yang ingin kau bicarakan? Nampaknya keduanya tidak akan dapat mencari jodoh mereka sendiri. Keduanya sangat eme mentingkan kehidupan yang khusus berhubungan dengan olah kanuragan. Keduanya tiba-tiba saja telah terikat oleh sebuah padepokan dan perguruan, desis Mahisa Bungalan kemudian. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya ayahnya. Jika ayah mengizinkan, aku ingin eme mentemukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan gadis-gadis yang pantas untuk mereka jadikan istri-istri eme mereka, jawab Mahisa Bungalan. Apakah itu perlu? Ayahnya justru bertanya, dahulu, aku tidak pernah eme-em pertemukan kau dengan gadis yang manapun. Namun akhirnya kau juga mendapatkan seorang istri. Tetapi persoalannya jadi berbeda ayah, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak eme-em ikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak sempat eme-em perhatikan kecantikan dan kelembutan seorang perempuan. Mereka setiap hari berhubungan dengan sanggar, senjata dan orang-orang yang eme-em merlukan bantuannya. Tanpa dorongan dari orang lain, maka keduanya akan kehilangan gairah untuk eme-empuh kehidupan yang sewajarnya. Atau katakan saja keduanya belum menginginkannya. Jika saat itu sudah datang, maka keduanya akan dengan sendirinya eme-em perhatikan seorang perempuan. Kami, di padepokan ini bukannya terpisah mutlak dengan dunia di sekitar kita. Anak-anak padukuhan banyak yang ada di padepokan ini tanpa terikat untuk menjadi cantrik di sini. Pada saat yang lain, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga sering pergi ke padukuhan-padukuhan itu untuk bermacam emacam keperluan, karena padepokan ini belum dapat mencukupi segala macam kebutuhannya. Dari keperluan sehari-hari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, padepokan ini masih banyak yang belum dapat memenuhinya, meskipun kita sudah berusaha. Karena itu, maka hubungan antara padepokan ini dengan padukuhan-padukuhan di sekitarnya dapat berkembang dengan baik. Tetapi hubungan antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan orang-orang padepokan itu masih dalam rangka peningkatan ilmunya. Bukan, maksudku bukan itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak boleh tenggelam dalam ilmu bercocok tanam, ilmu perbintangan, sejarah dan tugasnya yang lain-lain lagi. Mereka tidak boleh berpikir terus tentang kehidupan emasa mendatang. Bagaimana bentuknya, wujudnya dan segala macam persoalan yang dapat timbul. Tetapi emereka juga harus hidup wajar seperti orang lain. Anak-anak muda yang sebaik dengan emereka, telah dikurniai beberapa orang anak, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan, berkata Mahendra kemudian, baiklah. Aku sependapat. Tetapi sudah tentu mereka akan dapat em memutuskan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Aku tidak dapat menjanjikan apa-apa. Mahisa Bungalan hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun di dalam hati ia masih em mengharap bahwa masih akan ada pembicaraan lagi. Namun emereka ayahnya telah berkata, beristirahatlah. Mahisa Bungalan menarik nafas panjang. Ia mengerti maksud ayahnya. Sebagaimana ayahnya bersikap kepadanya, maka agaknya demikian pula sikapnya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun demikian, Mahisa Bungalan itu masih berkata, Ayah. Aku adalah Aku Hudi Sangling. Aku kira aku akan dapat em em bantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat jika em mereka benar-benar ingin em memasuki satu dunia yang lebih lengkap. Perkawinan. Tetapi ingat Mahisa Bungalan. Keduanya hidup di sebuah padepokan seperti ini. Keduanya bukan orang yang hidup di satu lingkungan yang ramai sebagai mana Sangling. Jika keduanya berhubungan dengan gadis-gadis yang terbiasa hidup dalam lingkungan yang ramai, maka padepokan seperti ini akan menjadi dunia yang mengungkungnya dalam kesepian dan keterasingan. Kau tentu dapat em melihat perbedaan yang sangat jauh dari kehidupan di Sangling dan kehidupan di padepokan ini, jawab Mahendra. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aku mengerti ayah. Tetapi apakah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar akan menghabiskan seluruh umurnya di padepokan ini? Apakah mereka tidak pernah em-em ikirkan kemungkinan untuk hidup di tempat yang lebih baik lagi? Di Sangling keduanya tentu akan dihormati. Mereka akan em mendapat tempat yang mapan. Bahkan jika mereka menghendaki di lemah warah pun mereka akan dapat mendapat kedudukan yang pantas. Sedangkan apa yang mereka dapatkan di padepokan ini? Apakah menurut pendapatmu, kedudukan mereka di padepokan ini kurang pantas? Justru Mahendra lah yang bertanya. Menurut pendapatku ayah, jawab Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat em-em berikan arti yang lebih besar dan hidup mereka jika mereka berada di tempat yang lebih ramai dari tempat ini. Tempat yang lebih banyak dihuni orang. Hubungan yang lebih luas serta. Persoalan-persoalan yang lebih yang em-em yang kut segi-segi kehidupan yang lebih berharga bagi sesama. Jangan salah em menafsirkan sikap kedua adikmu Mahisa Bungalan. Kedua adikmu di sini pun dapat em-em berikan arti dari hidupnya, bahkan lebih besar dari di tempat TMP yang ramai. Di TMP tempat yang ramai itu telah banyak orang-orang yang dapat em-em berikan isi dari putaran kehidupan. Tetapi di sini tidak. Jarang sekali orang-orang yang dapat mendorong untuk em meningkatkan tataran kehidupan dari orang-orang padukuhan. Jika tidak ada orang-orang yang rela menyerahkan pengabdian seperti ke dua orang adikmu, maka tataran kehidupan di padukuhan-padukuhan itu tidak akan berubah, atau katakan, perubahan itu akan datang sangat lambat. Mahisa Bungalan mengangguk-angguklah mengerti sepenuhnya keterangan ayahnya. Namun rasa-rasanya ia masih juga berharap bahwa adiknya tidak terbenam dalam kehidupan yang terasa sempit itu. Dunia terasa tidak lagi sampai ke Cakrawala. Tetapi terbatas pada dinding-dinding pada pokan itu saja. Namun sekali lagi Mahendra berkata, Sudahlah Mahisa Bungalan, beristirahatlah. Bagaimanapun juga, aku besok akan berbicara dengan kedua adikmu. Aku tahu, bahwa kau sendiri tidak dapat em mengatakannya kepada keduanya karena kau tidak ingin terjadi salah paham. Tetapi aku yang mengerti perasaanmu tetapi juga mengerti perasaan Mahisa Murti dan Mahisa Bukat akan mencoba untuk em mencari titik-titik temu dari pendapatmu itu dengan sikap kedua adikmu. Sekarang, tidurlah. Adikmu tentu masih melihat-lihat pada pokan ini sebagaimana sering dilakukannya pada malam hari, berkata ayahnya kemudian. Mahisa Bungalan pun kemudian kembali ke biliknya sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Bukat em memasuki bangunan induk itu. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Bukat masih berada di bilik kuantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat mencoba untuk em memancing tanggapan mereka terhadap ayah mereka, Mahendra yang telah em em bimbing terutama Mahisa Amping dan Mahisa Semu, justru lebih banyak dari Mahisa Murti dan Mahisa Bukat. Kami merasa sangat berterima kasih, jawab Mahisa Semu. Aku dahulu juga mulai sebagaimana kalian mulai, berkata Mahisa Murti. Aku berharap bahwa aku dan Amping tidak mengecewakannya, berkata Mahisa Semu pula. Tentu tidak, jawab Mahisa Bukat, ayah em menganggap kalian telah berbuat sebaik-baiknya. Ayah berharap bahwa dalam waktu yang direncanakan, kalian telah em em asuki tataran-tataran yang telah disusunnya. Namun agaknya ayah tidak akan kecewa karena sampai saat ini, kalian telah menunjukkan kemampuan kalian mengikuti rencana ayah itu. Keduanya mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Murti bertanya kepada Wantilan, bagaimana dengan paman Wantilan? Aku telah em mendapatkan jauh lebih banyak dari yang aku harapkan saat aku em minta untuk pergi bersama kalian, jawab Wantilan. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, mudah em udahan paman akan mendapat lebih banyak lagi di tempat ini. Aku ye ekin akan hal itu, jawab Wantilan. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat em mengangguk-angguk. Mereka sempat berbicara untuk beberapa lama sebelum Mahisa Murti dan Mahisa Bukat meninggalkan bilik mereka. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Bukat sampai ke bangunan induk, maka baik Mahendra maupun Mahisa Bungalan telah tidak ada di ruang dalam. Mereka telah berada di bilik masing em asing. Dua orang cantrik ye yang duduk di pendapa em ngatakan bahwa bangunan induk itu em memang sudah menjadi sepi. Kalian bertugas di sini bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab salah seorang dari kedua cantrik itu, sampai menjelang dini. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat em mengangguk-angguk. Menjelang dini kedua orang cantrik itu akan digantikan oleh dua orang cantrik yang lain, sehingga kedua orang itu akan sempat beristirahat menjelang pagi hari. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat sendiri pun kemudian telah bersiap-siap untuk beristirahat pula. Namun keduanya masih sempat pergi untuk em melihat para tawanan ye yang telah dipersiapkan untuk dibawa oleh Mahisa Bungalan esok pagi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Bukat sama sekali tidak ingin mengganggu mereka sehingga karena itu, maka ia tidak segera mendekat. Dari jarak ye yang agak jauh keduanya melihat bangunan ye yang dipergunakan untuk menawan mereka adalah bangunan yang kokoh. Sementara itu, beberapa orang pengawal berada di depan bangunan itu. Bukan sekedar para cantrik, tetapi di antara mereka terdapat tiga orang prajurit pengawal Mahisa Bungalan. Namun ternyata mereka telah menjadi lengah. Para tawanan yang menyadari bahwa esok mereka akan dibawa ke sangling, maka mereka telah berusaha untuk berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat ye yang berada di sela-sela pohon perdu di longkangan dua barak ye yang berdekatan tidak terlalu jauh dari bangunan ye yang dipergunakan untuk menawan para penjahat. Mahisa Murti yang akan dibawa ke sangling itu tiba-tiba saja melihat atap bangunan itu bergerak-gerak. Meskipun malah menjadi gelap, tetapi karena Mahisa Murti dan Mahisa Bukat sudah lama berada di kegelapan, serta kemampuan pandang mereka ye yang sangat tajam, maka mereka pun telah melihat atas di bagian belakang barak itu bergerak-gerak. Mahisa Murti yang melihat sebuah kepala tersembul dari antara atap ijuk dari bangunan itu, telah emang gamit Mahisa Bukat ye yang sedang em-em perhatikannya juga. Namun kemudian Mahisa Murti itu berbisik, kau pergi ke sebelah longkangan itu. Kita harus menjaga dari beberapa arah agar mereka tidak lari keluar. Aku beritahukan kakang Mahisa Bungalan, desis Mahisa Bukat. Tidak ada waktu lagi, jawab Mahisa Murti. Mahisa Bukat tidak em-em bantah lapun kemudian telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu untuk mengambil arah yang lain dari Mahisa Murti. Namun keduanya juga tidak sempat em-em beri isyarat apapun kepada para cantrik dan prajurit sangling ye yang berada di depan barak itu sambil em-em inum-em inuman hangat dan berkelakar untuk em-em menjaga agar mereka tidak em-em menjadi kantuk. Namun mereka sama sekali tidak mengira bahwa para tawanan itu sempat em-em menemukan kelemahan dari barak yang kokoh kuat itu. Yaitu pada atapnya. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat ye yang mengamati barak itu dari tempat yang berbeda telah melihat seorang di antara mereka telah keluar dan dengan sangat berhati-hati em merayap di atas atap. Sejenak kemudian seorang kawannya telah merayap pula keluar dari atap itu. Mahisa Murti menjadi CMAS bahwa jika mereka semuanya yang ada di dalam barak itu em rangka keluar, maka berdua dengan Mahisa Bukat, ia akan mengalami kesulitan untuk menangkap mereka. Kecuali em-em bunuh mereka dari jarak jauh tanpa ampun. Namun jika hal itu dilakukan, maka keinginan kakaknya untuk menyadap keterangan dari em mereka akan menjadi urung. Karena itu, maka sebelum orang-orang ye yang tertawan itu berlari-larian ke sana ke em ari dan bahkan mungkin ada di antara mereka yang sempet meloncat keluar dinding pada pokan, maka Mahisa Murti telah em-em empuh jalan yang lebih baik. Karena itu, maka ia pun telah em rangka ke sudut barak tersebut. Dengan serta em bertamah Isamurti telah em memukul sebuah kentongan kecil untuk em-em beri isyarat kepada setiap orang yang bertugas agar berhati-hati. Untuk tidak mengejutkan para catrik yang tertidur lelap, em akan bunyi kentongan itu pun justru dengan nada darah muluk namun patah di tengah. Irama itu diulang sampai beberapa kali. Para petugas dan para prajurit sangling yang ada di bangunan ye yang kokoh itu pun em mendengar suara kentongan yang aneh itu. Namun dengan demikian, mereka seakan-akan telah diperingatkan alas tugas-tugasnya. Kita meronda, berkata salah seorang dari prajurit itu. Tiga orang prajurit sangling itu pun telah em-em beritahukan kepada para catrik bahwa mereka akan meronda. Aku ingin em mendapatkan sumber suara kentongan kecil itu. Dekat. Nampaknya dari barak di sebelah, jawab seorang dari para catrik ye yang bertugas itu. Kentongan kecil itu em memang tidak dipukul terlalu keras. Suaranya tidak mengumandang di seluruh padepokan. Namun terdengar dari barak tempat para tawanan itu melarikan diri. Dalam pada itu, para tawanan yang mendengar suara kentongan itu pun terkejut. Iramanya yang aneh em memang sangat meragukan. Kesannya seperti anak-anak yang sedang bermain main. Namun bagaimanapun juga, em mereka merasa bahwa ada orang yang telah melihat mereka keluar dari atap barak itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang telah keluar dari atap barak tawanan itu pun dengan cepat berusaha untuk meloncat turun. Namun mah isap buka ternyata bergerak cepat pula. Ia sudah menunggu jika ada di antara mereka yang meloncat dari atap. Sementara itu, para cantrik dan prajurit sangling yang ada di bagian depan barak itu telah mulai bergerak. Dua orang kesebelah kiri dan dua orang kesebelah kanan. Mahisa Murtilah Yeang kemudian mendekati dua orang Yeang bergerak ke kiri itu, sehingga kedua orang itu terkejut. Dengan serta merta keduanya telah merundukkan teombaknya ke arah dada Mahisa Murti. Namun Mahisa Murti dengan cepat berkata, cepat! Pergi kace belakang barak. Beberapa orang telah keluar dari atap. Jangan timbulkan keributan agar tidak em-em-bewat pada pokan ini menjadi gempar. Kedua orang itu terkejut. Dengan serta merta em mereka pun berlari ke belakang barak. Mereka dengan segera em-em madangi atap barak itu untuk mencari orang yang dikatakan oleh Mahisa Murti. Di sini, tiba-tiba mereka mendengar suara. Ternyata Mahisa Pukat telah siap di tempat Yeang lebih dekat lagi dari barak para tawanan itu. Untuk beberapa saat para tawanan yang ada di atas atap itu menjadi bingung. Sementara itu, Mahisa Murti telah em-em buka pintu barak dan bersama beberapa orang telah em memasuki barak itu. Beberapa orang em-emang telah bersiap-siap untuk em manjat. Tetapi kehadiran para cantrik dan prajurit bersenjata itu telah mengejutkan mereka. Ada di antara em mereka yang telah bersiap untuk melawan. Namun ujung-ujung tembak para cantrik dan prajurit telah mengurungkan niat mereka. Yang sudah terlanjur keluar dari atap ternyata semuanya enam orang. Semuanya adalah mereka Yeang dipersiapkan untuk dibawa ke sangling esok pagi. Namun dalam pada itu, tanpa em-em nimbulkan keributan di seluruh padepokan, maka beberapa orang cantrik yang lain telah bergerak mengepung barak itu. Seorang cantrik telah em-em beritahukan kepada para cantrik yang sedang bertugas di regol agar em mereka em menjadi berhati-hati dan em-em ngajak empet orang di antara mereka untuk em-em bantu menangkap orang-orang Yeang telah melarikan diri. Memang tidak terdengar isyarat apapun. Kentongan kecil Mahisa Murti tidak membangunkan para cantrik dan prajurit yang telah terhidur. Mereka yang sedang terbangun pun tidak begitu menanggapi suara kentongan yang tidak em-em berikan isyarat apa-apa. Bahkan seorang cantrik telah bergeramang, siapa Yeang bermain em-main dengan kentongan malam-em malam begini? Tetapi cantrik itu pun segera telah tertidur lagi. Dengan demikian, MAK seluruhnya ada 15 orang cantrik dan prajurit Yeang ada di sekitar barak itu. Empet orang di antara mereka bersama dengan Mahisa Murti tengah mengikat para tawanan Yeang masih ada di dalam barak. Selain mereka yang akan dibawa oleh Mahisa Bungalan, MAK para tawanan Yeang dianggap berbahaya oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dan tidak akan dilepaskan bersama-sama tawanan yang lain, ada pula di dalam barak itu. Sementara itu, 11 orang cantrik Yeang lain bersama Mahisa Pukat telah mengepung barak itu. Tetapi sebagian besar dari antara para cantrik itu em-emang berada di bagian belakang dari barak Yeang telah dikoyakan atapnya itu. Meniarahlah, perintah Mahisa Pukat, kami masih bersabar dan berusaha untuk tidak em-embangunkan seisi padepokan ini. Jika mereka terbangun, maka para cantrik dan prajurit Sang Ling Yeang marah itu akan berbuat apa saja untuk menumpahkan kemarahan em-reka atas kalian. 6 orang yang telah berada di luar barak lewat atap itu termangu-em-mangu. Mereka tidak dapat em-emandang jelas ke arah longkangan di sekitar barak itu. Halaman Yeang agak luas di sebelah barak itu ditumbuhi pohon-pohon pergu yang em-em bewat halaman itu menjadi tidak jelas. Keenam tawanan itu kemudian menyadari bahwa mereka tidak em-emgenal medan itu dengan baik, sehingga mereka akan dapat menjadi bingung. Jika mereka nekat melompat turun, maka mereka tentu akan diburu seperti orang em-em buru tupai. Beberapa saat orang-orang itu masih termangu-em-mangu. Sementara mereka mendengar bahwa barak itu pun telah dibuka dan beberapa orang cantrik atati prajurit telah masuk ke dalamnya. Sementara itu, Mahisa Pukat telah sekali lagi berkata kepada orang-orang Yeang ada di atas atap, menirahlah sebelum keadaan berbah. Keenam orang Yeang berhasil keluar dari barak dan bertengger di atas atap itu em-emang tidak mempunyai pilihan. Jika mereka tidak mau em-em ngerti akan keadaan yang em-em mereka hadapi, maka em-em mereka benar-benar akan dibinasakan dengan kera yang sangat pahit. Karena itu, maka seorang di antara mereka, em-em wakili kawan-kawannya berkata, baiklah, kami menyerah. Meloncatlah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Orang-orang itu em-emang ragu-ragu untuk meloncat dari atap. Namun Mahisa Pukat telah em-em bentak, meloncatlah. Atau barak itu akan kami bakar sehingga kalian akan ikut menjadi abu. Betapapun mereka ragu-ragu, namun mereka em-emang harus meloncat ketika dua orang cantrik Yeang berdiri di sebelah meniebelah Mahisa Pukat dengan sengaja menunjukkan busur dan anak panah. Bagaimanapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk tidak em-em bangunkan para cantrik yang tidak bertugas, namun ternyata satu dua orang telah em mendengar keributan itu. Meskipun suara keributan itu kemudian terdiam dan tidak lagi berkelanjutan, tetapi beberapa orang cantrik telah keluar dari barak mereka. Akhirnya, berita tentang orang-orang Yeang akan melarikan diri itu pun segera tersebar. Beberapa orang cantrik tertua telah tergesa-gesa pergi ke barak para tawanan. Mahundra yang kemudian juga terbangun, bersama Mahisa Bungalan telah pergi ke barak itu juga. Namun pada saat yang demikian, pada saat padepokan itu bagaikan terbangun, keenam orang itu telah berada di dalam barak itu sebagaimana semula. Meskipun demikian, para cantrik dan prajurit Yeang bertugas ketika ditanya oleh Mahisa Bungalan, tidak dapat ingkar lagi. Terutama para prajurit. Mereka menunduk dalam-dalam saat mata Mahisa Bungalan bagaikan em-em ancarkan api. Pemimpin prajurit Yeang bertugas berjaga-jaga itu pun segera diminta em-em berikan laporan. Kalian tahu apa jadi nih ajikat tidak ada kedua adikku itu bertanya Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan masih em-em menahan diri untuk tidak em-em berikan hukuman kepada prajurit Yeang em menjadi lengah dan tidak mengetahui bahwa enam orang tawanan em mereka telah lobas. Dalam pada itu, maka akibat dari usaha ke enam orang itu untuk lari, maka para tawanan pun telah diikat pula kaki dan tangannya. Sedangkan Yeang telah berhasil keluar lewat lubang yang dibuat di atap itu, telah diikat kaki dan tangannya yang kemudian diikat pula pada tiang. Kalian jangan em mencoba sekali lagi, berkata Mahisa Bungalan, kalian sebaiknya mengucapkan syukur bahwa kalian jatuh ke tangan kedua orang adikku. Jika kalian jatuh ke tangan para prajurit di sangling, maka keadaan kalian tentu akan berbeda. Ke enam orang Yeang berusaha untuk melarikan diri itu tidak menjawab. Namun Mahisa Bungalan berkat selanjutnya, aku besok hanya akan em-em bawa enam orang itu saja. Mereka pantas untuk ditempatkan di TMPT Yeang paling keras, karena mereka telah berusaha untuk melarikan diri. Ke enam orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang kawannya Yeang menurut rencana di keesokan harinya akan dibawa pula ke sangling ternyata telah dibatalkan, karena orang itu tidak berniat untuk melarikan diri, meskipun kemungkinan lain dapat terjadi. Sejak saat itu, ternyata pada pokan itu tidak tertidur lagi. Para cantrik, para prajurit dan para pemimpin pada pokan itu menjadi sulit untuk tidur karena peristiwa itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah em-em merintahkan para cantrik yang bertugas tidak hanya berada di depan barak itu saja. Tetapi mereka harus membagi daerah pengawasan. Setiap kali hanya dengan meronda berkeliling ternyata masih belum mencukupi. Sementara itu, Mahisa Bungalan justru telah em-em merintahkan pasukannya untuk berkemas. Besok, di dini hari mereka benar-benar akan meninggalkan pada pokan itu. Namun dengan demikian maka dapur pun telah menjadi sibuk pula. Lebih awal dari rencananya. Menjelang fajar, segala sesuatunya em-emang sudah bersiap. Para prajurit dan para tawanan. Sementara itu em-mereka telah mendapatkan tujuh ekor kuda. Ternyata hanya enam saja yang akan dipakai oleh para tawanan. Para petugas di dapur pun kemudian telah em-em berikan makan dan minum kepada para tawanan ye yang akan dibawa oleh Mahisa Bungalan. Sementara para prajurit telah makan pula di dapur. Kau akan berangkat lebih awal bertanya Mahondra. Hanya berselisih waktu beberapa saat, jawab Mahisa Bungalan, namun mumpung matahari masih dalam di bawah Cakrawala. Kami akan kembali ke sangling. Mahisa Bungalan pun telah minta diri pula kepada Mahisa Amping ye yang juga terbangun. Mahisa Semu, Wan Tilan dan semuanya ye yang telah mengerumuninya. Sejenak kemudian, maka para prajurit ye yang em-em bawa enam orang itu mulai bergerak. Seperti dikatakan oleh Mahisa Bungalan, maka keenam orang itu telah diperlakukan dengan keras. Sambil berkuda, tangan mereka telah terikat. Sikap para prajurit sangling em-emang tidak sama sebagaimana sikap para cantrik pada pokan bajera setah. Sikap para prajurit itu lebih tegas dan lebih keras. Demikian pula sikap Mahisa Bungalan. Berbeda sekali dengan sikap Mahisa Murti dan Mahisa Bukat. Keenam orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka mulai bertanya di dalam hati, seandainya mereka tidak melarikan diri, apakah sikap para prajurit sangling akan berbeda? Tetapi hal itu sudah terlanjur dilakukannya. Mereka telah mencoba untuk melarikan diri dan gagal. Usaha melarikan diri yang gagal itu ternyata telah menguntungkan seorang kawannya yang batal dibawa ke sangling. Orang itu bukannya tidak akan melarikan diri. Ia pun ikut dalam usaha melarikan diri itu. Tetapi karena ia mendapat giliran terakhir, maka ia belum sempat em-emajat dan keluar dari lubang yang telah berhasil dibuat pada atap barak itu. Bahkan bukan hanya ketujuh orang itu baja. Tetapi kelima orang yang akan tetap menjadi tawanan pada pokan itu pun sebenarnya juga akan ikut pula melarikan diri. Demikianlah dalam keremangan pagi, iring-iringan itu berjalan dengan cepat. Mereka me nyusuri jalan-jalan bulak yang panjang dan pendek. Di beberapa padukuhan yang masih gelap, iring-iringan itu telah me ngejutkan orang-orang yang berada di gardu. Tetapi para peronda itu tidak berani menghentikan orang-orang berkuda itu. Apalagi mereka melihat, enam orang di antara orang-orang berkuda itu terikat tangannya. Mahisa Bungalang Ye Ang berkuda di paling depan tidak menghiraukan orang-orang yang berada di gardu em-emandang iring-iringannya dengan penuh pertanyaan. Dan bahkan sebagian dari mereka menjadi camas. Namun tidak seorang pun di antara para peronda itu yang menegur iring-iringan itu atau em-em pertanyakan orang-orang yang terikat di antara mereka. Ketika matahari mulai em-em bayi yang menjelang terbit, maka iring-iringan itu sudah menjadi semakin jauh. Iring-iringan itu mulai berpapasan dengan orang-orang yang pergi ke pasar. Orang-orang yang em-em bawa barang-barang dagangan di atas kepala dan perempuan-perempuan yang menggendong bakul, telah em-em menepi ketika mereka melihat iring-iringan itu berjalan cepat. Orang-orang itu hanya dapat saling bertanya tentang orang-orang berkuda Ye Ang terikat tangan mereka di antara orang-orang lain Ye Ang mengiringinya. Sementara itu, di padepokan Bajrasata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menempatkan dan mengatur kembali para tawanan yang tertinggal. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang langsung menangani orang-orang yang berusaha melarikan diri itu akhirnya em mendapat keterangan, bahwa sebenarnya semua tawanan yang ada di barak itu akan melarikan diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru mendapat keyakinan bahwa kesimpulan mereka benar. Lima orang di antara orang-orang yang dianggapnya berbahaya itu, em-emang orang-orang Ye Ang berbahaya ditambah dengan seorang Ye Ang tidak jadi dibawa ke sangling. Mereka berenam akan ditempatkan di sebuah barak Ye Ang khusus yang akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun sementara itu, em mereka telah dipindahkan ke sebuah barak yang tidak terlalu besar. Namun tangan dan kaki em mereka masih saja harus terikat baik-baik. Meskipun tidak segarang Mahisa Bungalan, namun Mahisa Pukat telah berkata kepada orang-orang yang ternyata juga merencanakan untuk melarikan diri itu. Siapa Ye Ang mencoba untuk sekali lagi melarikan diri, MAK akibatnya akan sangat disesali. Kami dapat berbuat apa saja atas kalian tanpa ada keterikatan atas paugeran apapun. Berbeda dengan para prajurit. Mereka harus bertindak berdasarkan pada tugas dan wawenang mereka. Tidak ada orang yang menjawab. Tetapi wajah-wajah mereka rasa-rasanya sudah menjadi sekeras batu. Namun dengan demikian maka para cantrik pada pokan itu pun benar-benar tidak boleh lengah em menghadapi em mereka. Ketika kemudian matahari terbit dan em em anjat langit semakin tinggi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em memanggil tawanan-tawanan em mereka yang dianggap tidak berbahaya. Kepada orang-orang itu Mahisa Murti berkata, Kami akan melihat dalam beberapa hari ini. Jika kalian benar-benar menjadi baik sebagaimana kami harapkan, maka kami akan em em buat pertimbangan-pertimbangan baru terhadap kalian. Mungkin kami tidak mengirimkan kalian ke sangling, tetapi ke singa sari. Bahkan mungkin ada pilihan lain yang lebih baik bagi kalian. Orang-orang itu em memang masih bertanya-tanya. Setelah peristiwa usaha melarikan diri itu, apakah mereka masih akan diperlakukan dengan wajar atau mereka akan mendapat tekanan lebih berat lagi? Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em mengambil keputusan, orang-orang yang akan dilepaskan itu akan dilihat lagi dengan kere mereka. Orang-orang itu akan dipekerjakan di sawah dan ladang untuk beberapa hari. Hasil dari pengamatan mereka akan menentukan keputusan atas em mereka itu. Dalam pada itu, selagi orang-orang yang tertawan mendapat kesempatan bekerja di sawah dan ladang di bawah pengawasan para cantrik, maka di antara em mereka yang terluka pun telah em mendapat perawatan dengan baik. Perlahan-lahan luka-luka mereka pun menjadi semakin sembuh. Beberapa orang yang telah em menjadi semakin baik itu, telah dapat ikut em em bantu bekerja apa saja di kebun dan di pategalan di belakang barak. Ternyata sikap para cantrik benar-benar telah em pengaruhi mereka. Sikap yang baik dan ramah, telah meluluhkan kekerasan hati em mereka. Orang di antara em mereka yang telah sembuh dari luka-luka mereka telah em menyatakan untuk tetap tinggal di padepokan itu apabila diperkenankan. Kalian tidak dapat berada di padepokan ini, berkata Mahisa Murti, tetapi kalian dapat ikut dalam berbagai macam tuntunan yang diselenggarakan di padepokan ini sebagaimana anak-anak muda di padukuhan-padukuhan sebelah. Tetapi di em anak kami akan tinggal bertanya orang-orang itu. Jika kalian em emang berkeras untuk melakukannya, maka biarlah aku berbicara dengan Ki Buyut. Jika Ki Buyut berkenan em em berikan sebidang tanah buat kalian, maka kalian akan dapat tinggal. Kalian dapat em menggarap sawah untuk hidup kalian sehari-hari. Sementara itu kalian ikut belajar meningkatkan kemampuan kalian untuk menggarap tanah kalian itu, berkata Mahisa Murti. Ternyata mereka bersedia melakukannya. Sehingga karena itu, M.A.K. Ki Buyut telah em em berikan sebidang tanah yang berada di sebuah padang perdu yang luas. Tetapi padang perdu itu bukan tanah yang subur, berkata Mahisa Pukat kemudian setelah mendapat persetujuan Ki Buyut. Orang-orang itu em emang agak menjadi kecewa. Namun Mahisa Pukat berkata, kalian berniat bekerja keras atau tidak? Ya, jawab mereka hampir berbareng. Jika demikian, maka kalian harus berusaha menaikkan air dari kali rangkut itu ke tanah yang kalian dapatkan. Kali rangkut em emang sebuah sungai yang tidak begitu besar. Tetapi jika kalian berhasil em menaikan airnya, maka kalian akan mendapatkan satu keuntungan yang sangat besar. Seluruh tanah yang kalian dapatkan dari Ki Buyut itu akan dapat kalian airi. Dengan demikian, maka tanah itu tidak lagi akan menjadi tanah ye ang tandus, berkata Mahisa Pukat. Ternyata orang-orang itu dengan hati melakukannya. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengizinkan orang-orang ye ang dianggap sebagai orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang ye ang berbahaya untuk em em bantu mereka bersama-sama beberapa orang cantrik yang sekaligus mengawasi mereka em em bangun sebuah bendungan. Kali rangkut em emang bukan sungai yang besar. Karena itu, pekerjaan untuk em em bendung sungai itu pun bukan pekerjaan yang sangat besar. Namun jika mereka berhasil, maka air dari sungai itu akan dapat em em ngalir ke Padang Perdu yang akan dijadikan tanah persawahan. Dengan air itu, maka Padang Perdu itu tentu akan dapat em menjadi tanah persawahan yang subur. Sementara mereka dapat mengambil pupuk dari kandang-kandang ye ang ada di padukuhan-padukuhan serta sempah dari hutan ye ang dapat ditanam di lubang-lubang yang dibuat di Padang Perdu itu, sehingga pada suatu saat, Padang Perdu itu siap untuk ditanami. Namun ternyata di antara orang-orang ye ang tertawan itu masih saja ada yang merasa dirinya em em miliki kak em empuan yang tinggi, melampaui para cantrik terpenting di padepokan itu. Jika aku ingin, berkata orang ye ang batal dibawa ke sangling, aku tentu dengan mudah dapat melarikan diri dalam keadaan seperti ini. Dua-tiga cantrik yang akan mencegahkan akan dapat mudah aku dinasakan. Kenapa tidak kau lakukan bertanya seorang di antara mereka yang berusaha untuk em mencari jalan kehidupan yang lebih baik daripada merampok atau menjadi seorang penyamun? Aku masih ingat akan keadaan kalian, bertanya orang yang telah meniombongkan dirinya itu. Apa hubungannya dengan kami bertanya yang lain? Jika seorang saja di antara kita yang melarikan diri, maka yang tinggal akan wancur. Kepala kalian akan dipecahkan oleh orang-orang padepokan ye ang gila itu. Tanpa belas kasihan, berkata orang itu. Tetapi yang pernah berusaha melarikan diri namun tertangkap itu, ternyata tidak dihancurkan, jawab seorang di antara mendengarkannya. Di sini, jawab orang itu, di sangling mereka akan menjadi jeladren. Tetapi agaknya mereka masih merasa segan untuk em em bawaku, karena dengan demikian mereka akan menghadapi kemungkinan buruk setiap saat. Terutama di perjalanan, karena aku em emang eme miliki sifat yang kadang-kadang dengan tiba-tiba meledak. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya kawannya. Tentu saja em eme nunggu kesempatan untuk melarikan diri. Sebaiknya kalian tidak berubah sikap. Kalian adalah penjahat-penjahat yang sudah banyak dikenal. Karena itu, habiskan umur kalian dalam dunia kejahatan seperti aku. Kau telah berputus asa, sahut suara seorang yang sudah lebih tua. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, bukan aku yang berputus asa. Tetapi kalian, kalian yang sudah kehilangan dasar berpijak, sehingga berniat untuk berubah sikap. Tetapi kita dilahirkan untuk menjadi penjahat. Aku terima kodrat ini dengan dada tengadah. Jadi kenapa kau menierah? Kenapa kau tidak berbuat sesuatu agar kau tidak menjadi tawanan waktu itu? Atau lebih baik mati di medan bertanya orang tua itu? Orang yang masih saja meniombongkan dirinya itu tertawa semakin keras, sehingga beberapa orang lain dan beberapa orang cantrik berpaling kepadanya. Sejenak orang itu terdiam. Namun kemudian ia berkata, aku terpancing oleh keadaan saat itu. Aku juga mencoba untuk tidak em-em buat para cantrik dan seisi padepokan semakin kehilangan pengendalian diri dan berbuat sewenang-wenang. Yang lain tidak merasa perlu untuk mendengarkan lagi. Mereka lebih menekuni pekerjaan mereka daripada mendengar pembicaraan Iye Ang sama sekali tidak berarti itu. Kalian tidak mau mendengar aku tiba-tiba orang itu mengeram. Tidak seorang yang bertubuh tinggi tegap menjawab. Kau akan meniesal, berkata orang itu selanjutnya, kesempatan ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita akan melarikan diri bersama-sama. Jangan hanya aku, meskipun aku mampu melakukannya. Karena dengan demikian, kepergianku seorang diri itu akan em-em bawa malapetaka bagi kalian. Aku tidak mau, bentak orang bertubuh tinggi tegap itu. Kau belum mengenal aku, orang yang em-em bual itu. Mendekatinya. Sambil memegang pundaknya ia berkata, Selanjutnya, jangan em-em maksa aku untuk em menghancurkan lengan dan kakimu. Tetapi orang itu justru mengeram, kita sama-sama pernah tinggal di dalam kekelaman kuasa setan. Jika kau em-emang ingin berkelahi, marilah kita berkelahi. Aku tidak peduli apakah salah seorang di antara kita akan mati di sawah ini. Iblis kau, orang itu menjadi marah kau berani menantang aku. Itulah kesalahanmu yeang terbesar. Kau em-em ngira bahwa tidak ada orang yang berani menantangmu. Sekarang, aku tantang kau. Tidak boleh seorang pun yeang em-em isah sampai kita berhenti sendiri apapun akibatnya, jawab orang yang tinggi kekar. Orang yeang sombong itu termangu em-mangu sejenak. Ia harus melihat keniatan itu. Tubuh orang itu sangat besar dibanding dengan tubuhnya sendiri. Apalagi sikapnya yeang sudah mengeras. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Aku bukan seorang yang bodoh seperti kau. Aku masih em-em merlukan tenagaku untuk melarikan diri. Aku tidak mau terjebak kedunguan seperti kau. Bahkan aku menganjurkan agar kalian semua bersedia em-em larikan diri bersamaku. Kita akan berlari-larian terpencar sehingga para cantrik akan em menjadi bingung. Tidak, geram orang yang bertubuh tinggi besar itu. Aku akan mengajak mereka yeang em-em miliki kemampuan berpikir, berkata orang itu, bukan kau. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengeram. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika orang yang menghembuskan usaha untuk melarikan diri berpaling daripadanya, dan bahkan kemudian telah melangkah pergi. Di tempat lain ia juga berbicara dengan dua orang di antara mereka yeang tertawan. Ia pun telah mengajak orang-orang itu melarikan diri. Kita nelakukan bersama-sama. Setidak-tidaknya lima orang di antara kita. Jika kita berpencar, maka usaha para cantrik untuk em menangkap kami tentu em menjadi semakin sulit, berkata orang itu. Kedua orang itu pun merasa berkeberatan. Namun orang itu tiba-tiba telah mengancam, jika kau berdua tidak mau melarikan diri, maka kalian akan aku bunuh dalam bilik tahanan. Kedua orang itu termangu-mangu. Mereka em memang bukan orang yang em memiliki keberanian untuk menghadapi ancaman seperti itu. Bahwa dua orang lagi, geram orang itu, atau kalian akan mengalami siksaan yang tidak ada henti-hentinya sepanjang kita masih berkumpul di satu bilik. Kedua orang itu em memang merasa takut terhadap orang yang mengajaknya melarikan diri itu. Tetapi mereka pun tidak berani untuk dengan serta-merta berlari berpencar. Di tempat itu banyak para cantrik yang akan dapat mengejar mereka. Seorang dari kedua orang itu berniat untuk melaporkan diri kepada para cantrik. Tetapi hal itu pun tidak berani melakukannya. Dalam kaer ragu-raguan itu orang yang em mengajaknya lari itu berkata, Cepat, ajak dua orang lagi sebelum aku berubah pikiran. Karena aku pun dapat em-em bunuhmu tidak usah menunggu sampai kerja kita ini selesaih diri ini. Kedua orang yang termangu-mangu itu hampir saja melakukan perintahnya. Mencari dua orang yang akan diajaknya melarikan diri. Namun seorang di antara mereka ternyata telah sempat berpikir. Karena itu, ketika kawannya telah siap untuk mendekati kawannya yang lain yang juga bekerja di TMPed itu tetapi agak terpisah, maka orang yang sempat berpikir itu telah menjegahnya. Kenapa? bertanya kawannya. Kita masing-masing tidak akan dapat melawannya. Tetapi bagaimana jika kita berdua, desis orang yang sempat berpikir itu. Kawannya termangu-mangu. Tetapi ketika sekilas ia melihat orang yang mengajak melarikan diri itu, ternyata tengkuknya telah meremang. Orang yang mengajaknya lari itu rasa-rasanya em-em adanginya dengan sorote mata hantu yang mengerikan. Kau takut? bertanya kawannya. Ya, jawab orang yang tengkuknya meremang itu. Kita harus em-em buat agar kita berkelahi di sini. Tetapi ingat. Kita harus berdua. Jika kita sendiri-sendiri, kita akan segera dapat dikalahkan. Tetapi jika kita berdua, maka kita akan sempat bertahan beberapa lama, sehingga para cantrik akan ikut campur sebelum kita mati, jawab kawannya yang berniat untuk melawan. Kawannya masih ragu-ragu. Sementara itu, orang itu melanglah mendekat sambil berkata, kenapa kalian belum pergi kepada mereka. Jika kita terlalu lama berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, para cantrik itu akan em-em perhatikan kita. Tetapi orang yang berniat untuk melawan itu berkata tanpa menghiraukan kawannya lagi. Aku em-emang berusaha menarik perhatian para cantrik. Aku tidak ingin melarikan diri. Setan kau, geram orang itu kau tahu apa yang dapat terjadi atasmu? Kami berdua akan melawan. Para cantrik tentu akan ikut campur. Dan kau akan diadili dengan kereya khusus, jawab orang yang menolak melarikan diri itu. Orang itu em-emang em menjadi sangat emarah. Tanpa berkata apapun lagi, maka ia pun telah meniarang dengan garangnya. Jari-jarinya yang em-emang embang telah langsung menerkam leher orang yang menolaknya itu. Orang yang menolak untuk melarikan diri itu em-emang telah bersiaga. Tetapi ternyata bahwa ia tidak sepenuhnya mampu em-embebaskan diri. Ia em-emang sempat menahan tangan orang itu sehingga tidak em mencengkam lehernya dan em-emutuskan jalur pernafasannya. Tetapi dorongan yang sangat kuat telah mendesaknya beberapa langkah surut dan bahkan orang itu telah jatuh terlentang. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh orang yang em-emarah itu. Sekali lagi ia menerkam lawannya yang em-emang tidak mampu lagi untuk em menghindar. Namun orang yang semula masih ragu-ragu itu, hampir di luar sadarnya telah melibatkan diri. Kakinya terayun dengan kerasnya menghantam tubuh orang yang telah em menjatuhkan dirinya untuk menerkam orang yang menolak ajakannya untuk melarikan diri itu. Serangan kaki itu demikian kerasnya, sehingga ia telah terpental selangkah dan jatuh berguling. Namun dengan cepat ia telah bangkit berdiri dan siap untuk meniarang lagi. Tetapi pada saat itu, orang yang hampir saja dicekiknya itu pun telah bangkit pula dan berdiri tegak di samping kawannya. Bahkan ia masih sempat berkata kita sama-sama pernah menjadi penjahat. Namun dalam pada itu, para cantrik yang terkejut dan melihat peristiwa yang terjadi dengan cepat itu, segera tanggap akan keadaan. Mereka segera berlari-lari yang mendekati. Namun demikian para cantrik itu em masih tetap berhati-hati sehingga beberapa orang yang lain masih tetap mengawasi para tawanan yang tengah berada di tempat itu. Apa yang terjadi? Bertanya seorang cantrik. Orang itu em em maksa aku dan kawanku melarikan diri. Bahkan aku harus mengajak dua orang lagi bersama kami, jawab orang yang menolak pergi itu. Omong kosong, jawab orang yang em em ngajak melarikan diri itu, keduanya telah em menghinakan. Mereka mengatakan bahwa aku pengecut. Enam kawanku telah melarikan diri. Kenapa aku tidak? Aku merasa sangat tersinggung karena aku em emang tidak ingin melarikan diri. Tidak, teriak orang yang semula ragu-ragu untuk melawan, orang itu em emang ingin mengajak kami em melarikan diri. Jangan mengigau, berkata orang itu, aku tidak gila. Aku tahu bahwa saat seperti ini bukan saatnya untuk melarikan diri. Melarikan diri pada saat seperti ini, sama saja artinya dengan em em beunuh diri. Nah, kalian tidak akan dapat em em fitnah aku dengan alasan itu. Para cantrik yang berdiri mengelilinginya em emang merasa ragu. Namun orang yang bertubuh tinggi kekar dan juga tidak bersedia melarikan diri itu tiba-tiba telah meniibak dan melangkah mendekat sambil berkata, orang ini em emang ingin melarikan diri. Sejak di barak itu ia juga sudah merencanakan untuk ikut melarikan diri. Tetapi ia terlebat karena para cantrik dan prajurit segera em em asuki barak. Setan kau. Kenapa kau turut campur? Kau sama sekali tidak mengetahui persoalannya. Aku, meskipun seorang tawanan juga em em punyai harga diri sehingga aku tidak mau dihinakan dengan kera yang sangat menyakitkan. Tetapi pernyataan orang yang bertubuh tinggi tegar itu nampaknya agak em em yakinkan para cantrik sehingga seorang di antara em mereka em langkah maju sambil berkata, sebaiknya kau berterus terang. Semua orang akan em em fitnah aku. Apakah kalian percaya orang yang akan melarikan diri itu justru bertanya? Aku yang bertanya kepadamu. Bukan kau yang bertanya kepadaku, geram cantrik itu. Aku sudah em menjawab, berkata orang itu, terserah kepadamu. Apakah kau percaya atau tidak? Seorang cantrik ye yang em asih sangat muda em menjadi sangat marah. Tetapi ketika ia melangkah maju, kawannya telah menjegahnya. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat Ye yang ternyata juga melihat kejadian itu, telah em mendekat pula. Dengan nada rendah Mah Isamurti bertanya, apa yang telah terjadi di sini? Seorang cantrik telah em mencoba menjelaskan persoalannya. Namun orang yang akan melarikan diri itu telah em em motong, semua itu fitnah. Aku belum gila untuk melarikan diri di siang hari dan di bawah pengawasan para cantrik. Tetapi orang ye yang diajak em melarikan diri em enyahut, orang itu em mengharapkan lima orang di antara kami akan melarikan diri. Kami akan berpencar. Dengan demikian orang itu berharap bahwa ia akan dapat meloloskan diri meskipun keempat orang yang lain akan tertangkap lagi. Tiba-tiba saja Mah Isamurti berkata, Aku percaya kepadamu. Orang ini akan melarikan diri. Orang itu mengeram. Namun tiba-tiba ia bergeser selangkah surut sambil berkata, Baak! Aku akan mengakui bahwa aku em emang akan melarikan diri. Tangkaplah jika kalian ingin menangkap aku. Bunuhlah jika kalian ingin em em bunuh aku. Tetapi sebelumnya aku ingin tahu. Apakah benar orang-orang bajera setah itu em em miliki kemampuan yang tinggi atau karena jumlahnya sajalah yang terlalu banyak untuk dilawan. Seandainya ada seorang saja di antara para cantrik yang mampu melawan aku, maka aku akan berjongkok sambil em menundukkan kepalaku dan menyerahkan leherku untuk dibantai di hadapan kalian dan para tawanan yang lain. Mahisa pukat menjadi marah. Tetapi Mahisa murti menggamitnya ketika Mahisa pukat melangkah maju. Bahkan tiba-tiba saja Mahisa murti berkata Mahisa semu akan menyelesaikannya. Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah mengangguk-angguk mengiakan. Dengan demikian maka sejenak kemudian Mahisa semu telah berada di dalam lingkaran. Namun agaknya Mahisa semu masih belum begitu jelas apa yang terjadi. Baru kemudian ia mengangguk-angguk ketika Mahisa pukat MN berinya penjelasan. Layam menantang salah seorang cantrik daripada Pokan Bajra Serta. Ia ingin tahu, apakah ada salah seorang cantrik yang dapat mengalahkannya. Karena itu, terserah kepadamu. Kau kami anggap cantrik yang masih muda. Jika melawankah orang itu sudah tidak dapat MN ngimbangi, apalagi melawan para cantrik yang lebih tua darimu. Mahisa semu mengangguk-anggukah. Katanya, baiklah. Jika demikian, marilah. Kita akan mencoba siapakah di antara kita yang lebih baik. Aku berjanji, jika kau dapat mengalahkan aku maka kau akan M mendapatkan pengampunan. Wajah orang itu M menjadi cerah. Katanya benar katamu. Aku mohon para pemimpin pada Pokan ini meniatujui, berkata Mahisa semu. Aku setuju, jawab Mahisa murti. Demikianlah kedua orang itu pun telah berdiri saling berhadapan. Mahisa semu M memang masih jauh lebih muda dari orang itu. Namun selama ia berada di Padepokan itu, ia telah M mendapat penanganan khusus dari Mahendra sendiri di bawah pengawasan Mahisa murti dan Mahisa pukat. Sejenak kemudian kedua orang itu telah M-M persiapkan diri. Orang yang melarikan diri itu telah M-M astikan dirinya untuk dibebaskan dari Padepokan itu. Ia merasa bahwa ia bukannya sejenis penjahat-penjahat kecil yang hanya mampu mencuri ayam atau itik di kandang. Tetapi ia adalah seorang perampok dan penyamun Yeang ditakuti. Sedangkan cantrik yang ditunjuk untuk M melawannya adalah cantrik Yeang. M asih sangat muda, sehingga ia merasa bahwa ia tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mengalahkannya. Orang itu nampaknya M-M mengingin menunggu. Ketika Mahisa semu bergeser orang itu pun hanya bergeser pula. Sekali-sekali tangannya bergerak. Tetapi tidak untuk menyerang. Mahisa semu M-M meng merasakan bahwa sikap orang itu sangat merendahkannya. Orang itu menganggap bahwa Mahisa semu Yeang muda itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Namun justru karena itu, maka Mahisa semu menjadi sangat berhati-hati menghadapinya. Beberapa saat keduanya hanya saling bergeser sambil mengamati gerak-gerik lawan. Tetapi tidak seorang pun yang segera mulai M-M ni erang. Bahkan sekali-sekali nampak orang yang akan melarikan dirinya itu tersenyum menyakitkan hati. Mahisa semu M-M memang tidak telaten. Tetapi ia M-M perhitungkan kemungkinan yang paling tepat untuk M-M buat orang itu terkejut dan terbangun. Sebenarnya lah, ketika Mahisa semu telah M-M menganggap waktunya tepat, justru pada saat orang itu bergeser, maka ia pun telah M meloncat menyerang. Serangan Yeang tidak biasa dilakukan. Dengan kecepatan Yeang tinggi, kaki Mahisa semu Yeang terbuka telah meluncur menangkap dan menjepit tubuh lawannya. Ketika Mahisa semu kemudian M-M utar tubuhnya dengan sekuat tenaganya, maka lawannya itu pun bagaikan baling-baling yang berputar pada porosnya. Dengan kerasnya orang itu jatuh terguling. Sementara itu dengan cepat Mahisa semu melepaskan kakinya dan meloncat bangkit. Kelebihannya waktu sekejap telah M-M berikan kesempatan sekali lagi. Demikian lawannya itu melenting berdiri, maka kaki Mahisa semu telah terjulur lurus mengarah ke dada orang itu. Orang itu M-M memang tidak mendapat kesempatan untuk menghindar, bahkan M menangkis serangan itu. Karena itu, maka Mahisa semu telah berhasil mengenai sasarannya dengan kekuatan Yeang sangat besar. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Namun sekali lagi ia terlempar. Bukan sekedar diputar oleh jepitan kaki anak yang masih terlalu muda itu. Tetapi serangan kaki di dadanya itu rasa-rasanya telah meretakkan tulang-tulang iganya. Ketika orang itu meloncat bangkit, maka ia pun telah bersiaga sepenuhnya. Namun ternyata Mahisa semu tidak M-M burunya. Anak muda itu berdiri saja di atas kedua kakinya Yeang merenggang memandangi lawannya Yeang berdiri tegak pula serta bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun bagaimanapun juga orang itu tidak dapat menyembunyi ikan dadanya Yeang terasa sangat sakit. Nafasnya menjadi terengah-engah bagaikan tersumbat di tenggorokan. Tetapi hatinya serasa terbakar ketika ia melihat justru anak muda itulah Yeang kemudian tertawa sambil berkata, Marilah ke sana. Bangkitlah. Bukankah kita sudah saling bertaruh? Jika kau menang kau dapat pergi dengan bebas kemanapun kau suka. Tetapi jika kau kalah, kau sudah M-M pertaruhkan leharmu. Orang itu mengeram. Matanya M menjadi merah M-M nyala. Giginya gemeretak sementara terdengar ia berkata, Kau curang. Kau mencari kesempatan saat aku lengah. Adalah seorang Yeang M-M miliki ilmu dan kemampuan Yeang baik pernah M menjadi iengah di pertempuran Mahisa semu justru bertanya. Kau M-M emang anak iblis. Orang itu hampir berteriak. Tetapi dengan tenang anak Yeang masih sangat muda itu menjawab, Apakah kau mengetahui ciri-ciri anak iblis? Orang itu menjadi sangat marah. Karena itu, tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi, Maka ia pun telah meloncat menyerang Mahisa semu. Serangan orang itu M memang M-M ngejutkan. Tetapi Mahisa semu yang sengaja mengungkit kemarahan lawannya telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, maka ketika serangan itu benar-benar datang, Mahisa semu masih sempat menghindar. Tetapi lawannya tidak M-M berinya kesempatan. Ia pun dengan cepat M-M burunya. Orang itu ingin menebus kelengahannya dengan menelesaikan lawannya yang M-M sih sangat muda itu secepatnya. Namun Yeang terjadi adalah di luar kehendaknya. Setelah bertempur beberapa lamanya, Orang itu ternyata masih belum dapat menundukan Mahisa semu. Dengan tangkasnya anak muda itu berloncatan menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Sekali-sekali menangkisnya namun kemudian dengan cepat ia M-M belas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan Yeang tidak kalah berbahayanya. Dengan demikian maka pertempuran itu M menjadi semakin lama semakin sengit. Mahisa murti dan Mahisa pukat menyaksikan pertempuran itu dengan segenap perhatian. Keduanya justru ingin tahu apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa semu jika ia benar-benar M-M bentur kekuatan yang cukup besar. Namun anak yang masih terlalu muda itu tidak mengecewakan. Beberapa kali Mahisa murti dan Mahisa pukat menjadi berdebar-debar. Namun keduanya menarik nafas lega. Meskipun DM ikian, kemungkinan Yeang buruk masih saja dapat terjadi. Ia masih belum tahu, dia tahan siapakah yang lebih tinggi. Jika salah seorang dari keduanya, tenaganya mulai susut lebih dahulu, maka keadaannya akan menjadi gawat. Namun Mahisa semu M-M miliki ketangkasan bergerak lebih dari lawannya. Karena itu, maka setiap kali serangan anak muda itulah Yeang mengenai lawannya. Namun jika sekali tangan lawannya menentuh tubuhnya, M-A-K Mahisa semu M-M harus mengakui kekuatan lawannya. Ketika tangan lawannya Yeang kuat sempat mengenai pundaknya maka Mahisa semu M-M seakan-akan telah diputar. Dalam kegoncangan keseimbangan lawannya ia telah menyerang dengan kakinya yang terjulur ke samping. Mahisa semu M-M memang kehilangan kesempatan berusaha untuk menghindar atau M menangkis, sementara keseimbangannya sedang goyah. Namun Mahisa semu tidak ingin tubuhnya dikenai lagi serangan lawannya itu. Karena itu, maka Mahisa semu pun justru telah menjatuhkan dirinya tepat pada saat kaki lawannya menggapainya. Dengan DM I-Kian, maka Mahisa semu T-L terhindar dari serangan lawannya itu. Bahkan setelah berguling sekali, maka dengan sigapnya Mahisa semu telah bangkit dan berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Ketika lawannya itu kemudian meloncat menyerangnya, maka Mahisa semu telah bersiapai menghadapi segala kemungkinan. Dengan demikian, maka Mahisa semu telah dengan cepat pula bergeser menghindar. Demikianlah, pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Keduanya berganti-ganti ME nyerang. Orang yang akan melarikan diri itu adalah orang yang ME miliki pengalaman yang luas sekali. Ia telah mengalami berpuluh bahkan beratus kali perkelahian dan pertempuran. Telah berapa jiwa yang pernah melayang karena kekuatan dan kemempuannya. Jari-jarinya yang kokoh dan kakinya yang kuat, telah ME membuatnya menjadi orang yang sangat ditakuti. Apalagi jika orang itu sempat ME megang senjata. Mahisa semu em memang masih terlalu muda bagi lawannya itu. Pengalamannya pun belum begitu luas. Tetapi ia sudah ditempa dalam latihan-latihan yang keras, sehingga landasan ilmunya menjadi semakin kokoh. Menghadapi lawannya yang kuat dan cukup berpengalaman. Mahisa semu em memang harus berhati-hati. Tetapi ia tidak perlu ME rasa berkecil hati. Mahisa semu cukup ME miliki bekal untuk melawannya. Mahisa murti dan Mahisa pukat kadang-kadang em memang menjadi tegang. Sekali-sekali Mahisa semu em memang nampak tergesak. Tetapi setelah berloncatan beberapa saat, Mahisa semu segera ME nemukan kesempatan untuk mengatasinya. Meskipun Mahisa semu tidak dengan serta merta dapat mengalahkan lawannya, namun ternyata bahwa ia ME punya kesempatan lebih baik dengan kekayaan unsur-unsur gerak yang di miliki ni A, sehingga ia tidak semata metu berdasarkan kepada kekuatan kewadagannya saja. Ternyata beberapa saat kemudian, kelebihan Mahisa semu mulai nampak. Setelah keduanya ME ras keringat, serta mengerahkan tenaga dan kemampuan ME mereka, maka kelebihan daya tahan Mahisa semu nampak semakin jelas. Agaknya orang yang akan melarikan diri itu telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, bahkan dengan ME aksakan diri untuk dapat dengan cepat mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Namun ternyata ia tidak berhasil. Karena itu, maka justru tenaga dan kekuatannya lah yang semakin lama menjadi semakin ME nyusut. Betapapun tipis ni A, tetapi terasa oleh Mahisa semu, bahwa lawannya telah sampai kebatas kekuatannya. Namun nampaknya lawannya masih belum ME ngakui keadaannya. Ternyata ia masih menunjukkan kegarangannya. Tangannya menjadi semakin cepat bergerak. Jari-jarinya mengembang dan dengan berteriak keras, orang-orang itu telah M menerkam Mahisa semu seperti seekor harimau yang lapar. Mahisa semu emang agak terkejut emang melihat serangan itu. Unsur gerak yang dihadapinya emang berubah dan dengan begitu tiba-tiba menunjukkan satu jenis silamu dengan unsur gerak yang sangat garang. Namun Mahisa semu yang terlatih itu tidak segera kehilangan akal. Ia melihat jari-jari yang mengembang itu. Karena itu, maka dengan sigapnya Mahisa semu telah meloncat emang hindarinya. Tetapi ia bukan saja menghindar. Ketika jari-jari itu hampir saja menyambar keningnya, Mahisa semu justru telah berputar sambil ME ngayunkan kakinya. Satu serangan yang tiba-tiba pula. Kaki yang terayun dalam putaran itu justru telah menyambar tengkuk lawannya. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu jatuh terjerembap. Mahisa semu tidak ME burunya. Ketika lawannya itu melenting berdiri, maka Mahisa semu justru ME berinya kesempatan untuk ME perbaiki keadaannya. Tetapi tenaga orang itu benar-benar telah susut. Tulang-tulangnya terasa sakit dan kulitnya pun telah terkelupas di beberapa bagian anggauta tubuhnya. Bahkan darah telah mulai mengembun di luka-lukanya itu. Namun orang itu sama sekali tidak berniat meniarah. Ia menganggap bahwa dirinya tentu akan mati. Seandainya ia menyerah maka para cantrik akan menuntut taruhan yang telah diucapkannya. Ia harus merelakan kepalanya di penggal. Karena itu, MAK daripada ia mati sambil menundukan kepalanya, MAK ia akan menjadi lebih berharga jika ia mati dalam pertempuran itu. Dengan demikian, MAK orang itu benar-benar telah ME maksa diri untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Sementara itu, ternyata Mahisa semu masih tetap tegar. Meskipun ia juga mengerahkan tenaga dan kemampuannya, tetapi deiratahan tubuhnya ternyata jauh lebih baik dari lawannya yang pertahanannya seakan-akan telah menjadi semakin rapuh. Dengan demikian, maka Mahisa semu menjadi semakin sering mampu mengenai tubuh lawannya. Bahkan kadang-kadang telah ME membuat lawannya seakan-akan kehilangan pijakan. Namun lawannya itu tidak segera menyatakan kekalahannya. Ia masih saja berusaha untuk melawan dengan sisa tenaganya. Meskipun beberapa kali ia terdorong surut. Bahkan kadang-kadang terbanting jatuh. Namun sama sekali tidak timbul niatnya untuk menyerah. Betapapun kuat dea tahan tubuh Mahisa semu, namun ia pun merasa bahwa pada suatu saat tentu akan sampai pada batasnya. Dengan demikian, maka ia harus menyelesaikan lawannya sebelum tenaganya sendiri menjadi susut. Apalagi beberapa kali tubuhnya pun sudah dikenai oleh lawannya. Beberapa bagian tubuhnya telah merasa niari. Bahkan tulang-tulangnya pun merasa sakit. Karena itu, maka pada saat kekuatannya masih utuh, Mahisa semu ingin ME maksa lawannya itu menyerah. Tetapi usahanya sama sekali tidak berhasil. Betapapun juga lawannya terdersak, tetapi masih tetap melawan. Kesabaran Mahisa semu semakin lama ME menjadi semakin tipis. Sementara itu lawannya telah ME menjadi hampir tidak berdaya. Namun ketika Mahisa semu ME berikan kesempatan sekali lagi kepadanya untuk menyerah, maka orang itu justru mengumpatinya. Mahisa semu hampir kehilangan seluruh kesabarannya. Namun tiba-tiba ia sadar, bahwa tidak pantas baginya untuk ME bunuh orang yang telah menjadi tidak berdaya sama sekali. Dengan demikian, maka Mahisa semu tidak lagi berniat ME bunuhnya. Tetapi ia hanya ingin merendahkan harga diri lawannya yang sombong dan tidak mau melihat kenyataan itu. Karena itu, maka serangan-serangan Mahisa semu tiba-tiba telah ME ngendor. Ia tidak lagi garang dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Bahkan seakan-akan tenaganya pun menjadi semakin susut. Lawannya yang melihat keadaan itu, rasa-rasanya keberaniannya menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Ia yang sudah bertekad mati akan ME bawa anak muda itu bersamanya. Dengan sisa tenaganya, maka perlawanannya yang sudah hampir terhenti sama sekali itu menjadi bertenaga kembali meskipun hanya merupakan hentakan-hentakan sekejap. Namun hentakan-hentakan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Mahisa semu. Meskipun demikian orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu sempat menjadi cemas melihat perlawanan Mahisa semu yang juga menurun dengan cepat. Tetapi Mahisa murti dan Mahisa pukat melihat bahwa sebenarnya tenaga Mahisa semu masih cukup besar untuk dengan cepat menelesaikan pertempuran itu jika dikehendakinya. Namun agaknya Mahisa semu emang telah merubah sikapnya. Ia tidak ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Apalagi dengan emang bunuh lawannya. Dalam pertempuran dengan sisa-sisa tenaga yang ada, maka lawan Mahisa semu itu emang menjadi semakin sulit. Bahkan bukan lagi mengatasi serangan-serangan Mahisa semu, karena untuk selanjutnya seakan-akan Mahisa semu tidak lagi pernah menyerangnya. Tetapi lawannya itu mengalami kesulitan karena usahanya untuk emang eras sisa-sisa tenaga yang ada padanya. Sehingga beberapa saat kemudian, maka tenaganya bagaikan telah terkuras habis. Untuk berdiri tegak saja, rasa-rasanya orang itu sudah tidak sanggup lagi. Jika sekali lagi ia menghentakan sisa tenaganya dan menyerang Mahisa semu, maka jika serangannya tidak emengenai sasarannya, maka tubuh itu menjadi terhuyung-huyung terseret oleh ayek unan tenaganya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, sentuhan tangan Mahisa semu yang lemah sekalipun telah dapat mendorongnya sehingga jatuh tertelungkup. Bangun atau menierah, geram Mahisa semu. Orang itu benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Sekali lagi ia emeng umpat habis-habisan. Tetapi ia emeng alami kesulitan untuk bangkit. Namun orang itu pun ternyata berhasil berdiri. Dengan sorot metu yang bagaikan emem bara, ia emem memandang Mahisa semu yang tersenyum sambil bergerak-gerak di hadapannya. Marilah, tantang Mahisa semu, jika kau ememang sudah menjadi ketakutan, menierah sajalah. Kau akan dituntut untuk emem menui janjimu. Orang itu tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia menghentakan tenaganya untuk menyerang dengan jari-jarinya yang mengembang. Seakan-akan orang itu ingin menerkam mulut Mahisa semu yang baru saja mengancamnya. Tetapi tangannya tidak menentus sesuatu. Bahkan sekali lagi tubuhnya telah diguncang oleh berat badannya sendiri serta sisa kekuatannya yang emem memang sudah menjadi semakin kering yang dihentakannya untuk menierang lawannya yang masih muda itu. Mahisa semu sama sekali tidak emem balas. Ia hanya bergeser sedikit ke samping dan emem biarkan lawannya itu terhuyung-huyung dan jatuh terjerembab. Kenapa kau tidak menierah sajahi, teriak Mahisa semu. Aku kau oya akan mulutmu, geram orang itu sambil berusaha untuk berdiri. Menierahlah, bentak Mahisa semu. Tetapi orang itu justru telah bangkit dan berdiri pada lututnya. Mahisa semu sama sekali tidak menyerangnya. Tetapi ia menunggu orang itu bangkit. Bahkan Mahisa semu yang sebenarnya hampir kehilangan kesabaran itu harus menahan diri. Ia emem punya ikara tersendiri untuk emmenaklukan lawannya yang keras kepala itu. Karena lawannya masih berdiri pada lututnya, maka Mahisa semu pun berkata lantang, Menirahlah, atau bangkitlah. Kita bertaruh. Jika kau menang, maka kau dapat pergi kemana kau suka. Tetapi jika kau kalah, kau harus menepati janjimu pula. Semua orang mendengar apa yang kau katakan itu. Orang itu em mengeram. Tetapi ia tetap tidak mau em mengakui kekalahannya. Karena itu, maka ia masih berusaha untuk berdiri tegak. Betapa sulitnya akhirnya orang itu telah berdiri pula. Sementara Mahisa semu yang mendekatinya sambil berkata apakah kita masih akan bertempur terus. Tutup mulutmu, bentak orang itu. Apakah kau masih mampu bertanya Mahisa semu pula. Aku akan em men bunuhmu, orang itu berteriak. Kau tahu arti kata-katamu. Mem bunuh, bertanya Mahisa semu pula. Ku bunuh kau. Ku bunuh, orang itu berteriak-teriak seperti orang yang kehilangan ingatan. Dengan serta merta orang itu telah em langkah meniarang Mahisa semu. Namun tenaganya sudah tidak mendukung lagi, sehingga orang itu pun telah terhuyung-huyung dan jatuh berguling. Kau masih belum menyerah, bertanya Mahisa semu. Orang itu masih berusaha untuk bangkit. Dengan em em aksa diri ia em emang masih dapat bangkit berdiri. Hanya beberapa saat, karena sekali lagi ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Marilah, berkata Mahisa semu jika kau belum menyerah, bangkitlah. Kita akan bertempur terus sampai matahari tenggelam. Bahkan sampai matahari terbit di hari berikutnya. Atau, kau menyerah. Bunuh aku, bunuh aku, orang itu tiba-tiba berteriak, kenapa kau tidak mau em em bunuhku? Tentu tidak, jawab Mahisa semu. Aku akan em em menggal lehermu jika kau sudah menierah seperti taruhan kita. Tetapi jika kau menang, kau boleh pergi kemana saja kau kehendaki. Bunuh aku. Penggal leherku, teriak orang itu sambil terduduk di tanah. Bangkit. Kita bertempur terus. Bukankah kau belum menyerah kalah, Mahisa semu pun berteriak. Anak iblis. Penggal leherku, orang itu menjadi seperti orang gila. Tetapi jawab Mahisa semu, hanya jika kau sudah menyerah, aku akan em em menggal lehermu. Setan kau, iblis. Baik, baik aku menyerah. Penggal leherku, orang itu masih saja berteriak. Mahisa semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Jika kau sudah em em ni erah, maka aku akan segera mengambil keputusan. Penggal leherku. Aku akan menelungkup di tanah, geram warang itu. Kau aku maafkan, karena kau sudah menyerah. Kau bukan seorang yang berilmu tinggi untuk ditakuti sehingga harus dibunuh. Aku biarkan kau hidup untuk mendapat kesempatan merenungi dirimu sendiri, siapakah kau itu. Biarlah kau mengerti arti tantanganmu terhadap salah seorang cantrik daripada pokan ini, sehingga kau tidak lagi em erasa dirimu seorang yang tidak terkalahkan, jawab Mahisa semu. Tidak, bunuh aku. Bunuh aku. Kau akan menjadi pengecut jika kau tidak berani em-em bunuh aku, minta orang itu. Kau lah yang pengecut karena kau tidak berani melihat keniatan bahwa dirimu, kau yang merasa berilmu setinggi langit, yang berani menantang salah seorang cantrik pada pokan ini, yang dengan berani ingin melarikan diri. Ternyata tidak lebih berbahaya dari seekor cacing tanah, geram Mahisa semu. Jangan hinakan aku seperti itu. Seharusnya kau em-em bunuhku jika kau menganggap aku bersalah, berkata orang itu. Untuk apa em-em bunuhmu dengan mengotori tanganku? Jika kau cukup berharga untuk dibunuh, maka aku akan em-em bunuhmu, jawab Mahisa semu. Bunuh aku, bunuh aku, orang itu telah berteriak-teriak benar-benar seperti orang gila. Mahisa semu yang marah masih akan em-em buat hati orang itu semakin sakit. Tetapi Mahisa murti dan Mahisa pukat mendekatinya. Keduanya telah em-em bimbing Mahisa semu untuk em-em bawanya menjauhi orang itu. Tetapi Mahisa semu masih berkata lantang. Kalau kau ingin mati, matilah. Tidak pantas aku em-em bunuh orang yang lemah dan tidak berdaya. Sudahlah, berkata Mahisa murti, jangan kau hancurkan perasaannya setelah kau remukan tulang-tulangnya. Ia sudah mengaku kalah dan menierah. Tetapi Mahisa semu menjawab, ia em-em buat hatiku bagaikan terbakar. Ia tidak mau mengakui kekalahannya. Tetapi ia sudah menierah, sahut Mahisa pukat. Mahisa semu em-em memang terdiam. Tetapi jantungnya terasa bergejolak ketika ia em mendengar orang itu berteriak, pengecut. Kenapa kau tidak berani em-em bunuhku? Hampir saja Mahisa semu meloncat kembali. Bagaimanapun juga ia mencoba em-em pergunakan penalarannya, tetapi hatinya benar-benar telah terbakar. Tetapi Mahisa murti masih em-em bimbingnya dan em-em bawanya menyingkir. Katanya, ketahanan tubuhmu em memang mengagumkan. Tidak sia-sia kau berlatih dengan tekun. Namun kau pun harus melatih ketahanan jiwamu. Kau tidak boleh mudah kehilangan akal. Jiwamu tidak boleh cepat terguncang karena kata-kata yang kau anggap menusuk jantungmu. Mahisa semu menundukkan kepalanya. Kau em-emang masih terlalu muda, berkata Mahisa pukat, namun kau harus berlatih. Aku juga sedang melatih diri untuk tidak mudah hanyut dalam arus perasaan. Kita harus selalu em mencari keseimbangan antara perasaan dan penalaran, karena jika keduanya tidak seimbang dan berat sebelah, maka sikap kita pun menjadi tidak seimbang pula. Mahisa semu masih menundukkan kepalanya. Ia tidak menjawab sama sekali. Tetapi ia em-emang mulai berpikir tentang sikapnya terhadap lawannya yang telah dikalahkannya. Tetapi apakah em-emang lebih baik em-em bunuhnya sehingga persoalannya menjadi selesai dan tuntas pertanyaan itu em-emang tumbuh di dalam hatinya. Namun Mahisa semu pun selalu teringat akan pesan Mahisa murti dan Mahisa pukat, bahkan Mahendra Ye yang i-ebih banyak em-em bentuknya bahwa tidak sebaiknya em-em bunuh lawan yang sudah tidak berdaya.